Heavenly Jewel Cheng Season 47, Guru Terlalu Hebat Di sisi batalion tanpa tanding, ada sekitar 40 hingga 50 orang dengan luka ringan, tetapi di sisi resimen ke-16, setidaknya ada 300 orang yang terluka. Di depan mereka, selain penjaga pribadi Shen Bu, hampir semuanya terluka, tampak menyedihkan. Selain itu, ini karena sebagian besar prajurit batalion tanpa tanding sedang mabuk. Kalau tidak, dengan kekuatan semua master permata dari batalion tanpa tanding, mereka pasti akan dipukuli sampai habis. Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Zhou Weiking menatap Shen Bu dengan dingin, matanya memerah. Shen Bu tampaknya tidak merasakan apa-apa, dan dia berkata dengan marah, kalian sekelompok bajingan, bajingan, kalian baru saja tiba, dan kalian berani memprovokasi kami. Anda semua mabuk, dan bahkan memukuli anak buah saya. Anda lebih baik menyerahkan semua tentara yang memukuli anak buah saya, dan biarkan saya menangani mereka. Setelah itu, Anda dapat mengikat tangan Anda sendiri dan mengikuti saya ke Komandan Legion untuk dihukum. Dihukum, hukum ibumu. Zhou Weiking meledak, berteriak dengan marah, prajurit batalion tanpa tanding, dengarkan perintahku. Lengkapi baju besimu dan tarik busurmu, tunggu perintahku. Iya, seluruh batalion tanpa tanding menjawab serempak. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah kompromis Zhou Weiking, dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah menimbulkan masalah. Kapan bajingan pernah masuk akal? Pertama-tama, belum lagi siapa yang benar atau salah, serigala hijau berada di ambang kematian, terutama tentara kompinya. Jika bukan karena Wei Feng menahan mereka, mereka akan maju untuk bertarung sampai mati. Pada saat ini, jika Zhou Weiking tidak memberi mereka keadilan, dengan karakter bajingan, mereka pasti akan memulai pemberontakan. Para prajurit batalion tanpa tanding berbalik dan berlari kembali ke tenda mereka. Mereka tidak hanya harus melengkapi baju besi mereka dan menarik busur mereka. Pada saat yang sama, mereka harus membangunkan teman tidur mereka. Apa itu resimen ke-16? Bisakah mereka dibandingkan dengan resimen kavaleri serigala cepat? Bahkan resimen serigala cepat telah dihancurkan oleh mereka, bagaimana mungkin mereka takut pada resimen ke-16? Karena komandan batalion mereka ingin mereka bertarung, mereka akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Bajingan, Zhou Weiking, apa yang kamu lakukan? Shen Bu memucat ketakutan. Dia tidak mengira reaksi Zhou Weiking begitu kuat. Dia benar-benar ingin bertarung dengannya. Lagipula, bagaimanapun juga, kedua belah pihak adalah sekutu. Jika mereka memulai pemberontakan, sebagai komandan resimen, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Bahkan persenjataan ilahi tidak akan bisa melindunginya. Zhou Weiking dengan dingin berkata, apa yang ingin saya lakukan? Shen Bu, saya, ayahmu, memberi tahu Anda, saya tidak peduli alasan apa yang Anda miliki, tetapi yang saya lihat sekarang adalah saudara laki-laki saya akan mati. Sekarang saya akan memberi Anda dua opsi. Entah saya membawa anak buah saya untuk membantai seluruh resimen ke-16 Anda, atau Anda menyerahkan pelaku yang melukai saudara laki-laki saya untuk saya tangani, dan memotong semua jari siapapun yang berani melukai anak buah saya. Bajingan, kamu sedang bermimpi. Kamu gila. Pada titik ini, Shen Bu juga mulai panik. Dia tahu bahwa Zhou Weiking tidak hanya mencoba menakutinya. Dia tidak berharap masalah ini meledak begitu besar. Zhou Weiking berkata dengan dingin, Benar, aku gila. Aku, saudara-saudara ayahmu, telah menghadapi pasukan kekaisaran Wanshu di medan perang dan bahkan tidak menderita satu korban pun. Kamu pikir kamu siapa? Berani melukai saudara-saudaraku. Izinkan saya memberi tahu Anda, saya memberi Anda opsi kedua karena Komandan Legion Shen Ji cukup sopan. Jika tidak, apakah Anda pikir saya akan menyianyiakan nafas saya untuk Anda? Kamu pikir kamu ini siapa? Seorang Komandan Batalion biasa berani berbicara seperti itu kepada Komandan Resimen kita. Apakah Anda bahkan tahu tempat Anda? Saat dia mengatakan itu, seorang pria kekar melangkah keluar dari samping Shen Bu. Dia sepenuhnya mengenakan baju besi berat, tetapi helmnya dihiasi dengan bulu oranya dari Komandan Batalion. Komandan Batalion-Batalion Kavaleri Berat, di resimen manapun, memegang posisi yang sangat penting. Gemah energi surgawi yang tebal meledak dari tubuhnya, dan lima pasang tasbih surgawi bermekaran. Dia sebenarnya adalah manik surgawi tahap zun tingkat menengah. Melihat pihak lain keluar, Zhou Wei King tidak mengatakan apa-apa lagi. Kaki kanannya menginjak tanah, dan sebelum Shen Bu bisa mengatakan apapun untuk menghentikannya, dia sudah maju ke depan. Tubuhnya melesat seperti anak panah, tinju lurus meninju dada pihak lain. Komandan Batalion Kavaleri Berat bukanlah orang biasa, dan melihat Zhou Wei King begitu sombong, dia melangkah maju untuk memberi pelajaran pada Zhou Wei King. Di matanya, Batalion Tanpa Tanding hanyalah sekelompok bajingan, sekelompok bajingan. Zhou Wei King hanyalah seorang komandan batalion, dan dalam hal pangkat, dia setengah tingkat lebih rendah dari wakil komandan resimen. Melihat bahwa Zhou Wei King benar-benar berani menyerang lebih dulu, dia berteriak marah dan menyerang ke depan. Tentu saja, dia masih agak terkendali, setidaknya dia tidak menggunakan senjata apapun. Tinju kanannya menyerang ke arah kepalan tangan Zhou Wei King. Tidak, teriak Sen Bu. Bahkan dengan tingkat kultivasi enam permata, dia telah menderita di tangan Zhou Wei King sebelumnya, apalagi wakil komandan miliknya yang hanya berada di tahap lima permata. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Dia tidak menyangka bahwa Zhou Wei King benar-benar akan menyerang tanpa ragu-ragu. Untuk Master Manik Surgawi untuk dapat menjadi komandan batalion dari Batalion Kavaleri Berat, tidak diragukan lagi bahwa permata fisiknya adalah jenis kekuatan. Lagi pula, yang paling dibutuhkan Kavaleri Berat bukanlah keterampilan, tetapi kekuatan. Hanya kekuatan absolut yang memungkinkan mereka untuk membentuk banjir baja, yang mampu berbenturan langsung dengan pasukan Kekaisaran Wanshu. Namun, apa yang dimiliki Zhou Wei King adalah kekuatan mutlak. Dalam tingkat kultivasi yang sama, dengan set legendaris, Head Ground No Handle dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan dalam hal kekuatan. Meskipun komandan Batalion Kavaleri Berat di depannya ini satu permata lebih tinggi darinya, Zhou Wei King hanya berjarak satu tahap dari tahap lima permata. Sebenarnya, perbedaannya tidak terlalu besar. Selain itu, tubuhnya telah dimodifikasi oleh garis keturunan Dark Demon God Tiger, dan kekuatan fisiknya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Manik Surgawi tipe kekuatan biasa. Asteris Bang Asteris Kedua tinju bertabrakan. Di permukaan, sepertinya komandan Batalion Kavaleri Berat memiliki keuntungan. Lagi pula, dia sepenuhnya mengenakan baju besi berat, dan tinjunya juga ditutupi oleh baju besi, sementara Zhou Wei King hanya menggunakan tangan kosong. Pada titik ini, kedua belah pihak telah melepaskan tasbih surgawi mereka, tetapi tidak ada yang menggunakan keterampilan apapun. Komandan Batalion Kavaleri Berat telah menatap tajam ke permata elemental di tangan kiri Zhou Wei King. Meskipun disembunyikan oleh pakaiannya, dan dia tidak bisa melihat apa atributnya, Master Manik Surgawi manapun yang menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan akan memiliki permata fisik dan permata elemen yang sesuai. Jika tidak ada cahaya, itu berarti dia tidak menggunakan skill apapun. Melihat permata elemental Zhou Wei King tidak bersinar, dan itu murni adu kekuatan, Komandan Batalion Kavaleri Berat tentu saja percaya diri. Sayangnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia telah menjadi subjek tes Zhou Wei King, subjek tes untuk seni manipulasi 6 keterampilan utama. Zhou Wei King tidak menggunakan salah satu dari storage skill miliknya, tapi tinjunya ditutupi lapisan cahaya ungu kebiruan. Warna ungu kebiruan yang solid seperti satu set lengkap sarung tangan di sekitar tinjunya. Saat kedua tinju itu bertabrakan, ledakan keras terdengar, seperti guntur tiba-tiba ditelinga semua orang. Baju zirah di kepalan tangan Komandan Batalion Kavaleri Berat benar-benar hancur berkeping-keping, dan bahkan telapak tangannya hangus menjadi hitam. Dari tinjunya dan seterusnya, tulang di seluruh lengannya patah setidaknya di enam tempat, dan seluruh tubuhnya terhempas oleh benturan besar. Dalam hal kekuatan murni, dia jelas bukan tandingan Zhou Wei King. Selanjutnya, Zhou Wei King telah menggunakan seni manipulasi enam kahlian tertinggi untuk mengendalikan energi surgawinya dan melepaskan atribut petir, mengumpulkan dan mengompresi atribut petir energi surgawi di sekitar tinjunya. Selama setengah tahun terakhir, dia telah berlatih mengendalikan energi langitnya ini. Meskipun itu mungkin bukan faktor penentu dalam pertarungan kekuatan penuh, dalam situasi seperti itu di mana kedua belah pihak saling menguji, itu memiliki efek yang tidak terduga. Shen Bu mengetahui kekuatan Zhou Wei King, dan karena itu, ketika Zhou Wei King bergerak, dia telah menyerangnya. Sayangnya, Zhou Wei King terlalu cepat. Tepat saat Komandan Batalion Cavaleri Berat berteriak kesakitan, tinju Zhou Wei King yang telah membuatnya terbang telah menjulur menjadi telapak tangan, telapak tangan ke dalam saat menyerang ke arah tubuh Komandan Batalion Cavaleri Berat. Seketika, tubuh Komandan Batalion Cavaleri Berat benar-benar berhenti di udara, dan Zhou Wei King mengejarnya dalam satu langkah, meraih pergelangan tangan kanannya yang terluka. Defor energi yang kuat meledak, melahap energi surgawi Komandan Batalion Cavaleri Berat dalam hirup pikuk. Pada saat yang sama, Zhou Wei King juga mengayunkan tubuh Komandan Batalion Cavaleri Berat, yang beratnya lebih dari 300 Jin, ke arah Shen Bu. Enam patah tulang di lengannya sudah sangat menyakitkan, dan dengan Zhou Wei King mengayunkannya, jeritan Komandan Batalion Cavaleri Berat tersangkut di tenggorokannya, dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Shen Bu telah menyerang ke depan seperti sambaran petir, tetapi dia hanya menabrak tubuh Komandan Batalion Cavaleri Berat. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain berhenti, pada saat yang sama memberikan teriakan marah, berniat untuk menyerang dari samping. Baru pada saat itulah para Komandan Batalion dan pengawal pribadi resimen ke-16 akhirnya bereaksi. Namun, tepat ketika mereka hendak maju, tiba-tiba, serangkaian suara siulan tajam terdengar, dan sederet anak panah berkilauan menusuk ke tanah di depan mereka, seperti dinding yang tidak bisa dilewati, menghalangi jalan mereka ke depan. Meskipun para prajurit resimen ke-16 ini semuanya adalah prajurit berpengalaman, mereka masih ketakutan dengan niat membunuh yang terpancar dari Zou Wei King. Setidaknya 200 prajurit batalion tanpa tanding telah menyerbu keluar, berpakaian lengkap, baju zirah titanium mereka yang mengkilap menyilaukan mata para prajurit resimen ke-16. Peralatan resimen ke-16 sudah jauh lebih baik daripada kebanyakan resimen biasa, tetapi satu-satunya yang mampu mengenakan pelindung seluruh tubuh adalah pengawal pribadi Komandan Batalion, kompi pribadi Senbu. Namun, para prajurit batalion tanpa tanding di depan mereka sebenarnya semuanya mengenakan baju besi ringan. Meskipun desain baju zirah itu mirip dengan tentara kekaisaran Zongtian, bahannya jelas istimewa, dengan kilau perak gelap yang memberikan kesan tajam. Meskipun prajurit resimen ke-16 tidak dapat menebak bahan apa itu, mereka dapat menebak bahwa itu pasti bukan baju besi biasa yang dapat dibandingkan dengan mereka. Pada titik ini, 200 prajurit batalion tanpa tanding semuanya telah menarik busur mereka, kilatan dingin panah menunjuk ke arah mereka. Bab 462 Itu busur besar, dan jarak antara mereka kurang dari 50 yard. Pada jarak sedekat itu, bahkan Master Manik Surgawi tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak akan bisa menghindari panah, apalagi tentara biasa. Selain itu, tidak ada banyak ruang untuk mengelak di kam tentara, dan jika batalion tanpa tanding menembakkan panah mereka, itu pasti akan mengakibatkan pembantaian. Saat itu, prajurit resimen ke-16 tidak berani bergerak. Barisan anak panah sebelumnya jelas merupakan peringatan bagi mereka, dan jika mereka bergerak melewati barisan anak panah itu, mungkin tentara batalion tanpa tanding akan benar-benar menembaki mereka. Secara alami, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan dari mana Senbu berasal, dan tangan kanannya terus memegang komandan batalion kavaleri berat, sementara tangan kirinya menyerang ke arah Senbu. Cahaya hijau tebal meledak dari telapak tangannya. Sekali lagi, dia tidak secara langsung melepaskan keterampilan apapun, tetapi dia telah menggunakan seni manipulasi enam keterampilan utama. Dalam sekejap lampu hijau, Senbu tidak bisa bergerak. Itu adalah skill kontrol atribut angin, belenggu angin. Namun, belenggu angin Zhou Weiking bukanlah keterampilan, tetapi simulasi seni manipulasi enam keterampilan utama. Sejak dia melihat gurunya menggunakan keterampilan ini, dalam setengah tahun terakhir, Zhou Weiking telah berlatih dasar-dasar seni manipulasi enam keterampilan tertinggi sementara juga berfokus pada simulasi keterampilan ini. Pada titik ini, dia sudah dapat terus melepaskan belenggu angin tanpa jeda, selama dia memiliki energi langit yang cukup. Ini adalah esensi sebenarnya dari seni manipulasi enam keterampilan utama. Belenggu angin adalah keterampilan berperingkat bintang tujuh, dan itu jelas sangat menguras energi surgawi. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa Zhou Weiking tidak hanya menggunakan energi surgawinya saja, dan dia juga melahap energi surgawi komandan kavaleri berat. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar mengubah energi surgawi komandan batalion kavaleri berat menjadi energi surgawi atribut anginnya sendiri, terus-menerus melepaskan belenggu angin untuk membatasi pergerakan Shen Bu. Ketika dia diserang oleh belenggu angin pertama, Shen Bu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia tahu bahwa Zhou Weiking memiliki keterampilan seperti itu, dan ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi di antara mereka berdua. Di mata Shen Bu, selama dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membebaskan diri, skill ini paling banyak dapat membatasi dirinya untuk sesaat. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena belenggu angin kedua Zhou Weiking telah tiba dalam sekejap. Sebelum dia bisa membebaskan diri dari belenggu angin pertama, belenggu angin kedua telah menumpuk di atasnya, menyebabkan tubuhnya tetap dalam keadaan kaku. Sekarang, Zhou Weiking sudah sangat dekat dengan Shen Bu, dan seringai menghina muncul di wajahnya saat dia berkata dengan pasif, Komandan Resimen Shen Bu, kamu bukan tandinganku di masa lalu, dan kamu masih bukan tandinganku sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya menang karena keberuntungan? Saat dia berbicara, Zhou Weiking menggunakan belenggu angin lima kali berturut-turut. Kemudian, dia menamparkan telapak tangan kirinya ke depan dan melepaskan tander palem tanpa belas kasihan. Dengan ledakan besar, tubuh Shen Bu dikirim terbang kembali olehnya. Meskipun dengan tingkat kultivasi Shen Bu, itu tidak cukup untuk melukainya, tetapi mati rasa di seluruh tubuhnya jelas bukan perasaan yang menyenangkan. Selain itu, dia telah diterbangkan oleh Zhou Weiking di depan begitu banyak orang. Kemarahan Shen Bu sudah mencapai otaknya, dan pada saat ini, dia sudah melupakan semua keraguannya. Begitu dia mendarat di tanah, dia menyerang ke depan, semua peralatan konsolidasinya dilepaskan sepenuhnya, pedang api di tangannya bersinar cemerlang saat dia bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Zhou Weiking. Namun, tepat pada saat itu, seorang pria seperti gunung menghalangi di depannya. Perisai yang tebal dan berat itu seperti parit yang tidak dapat diatasi yang menghalangi pedangnya yang menyala-nyala. Asterisk Peng Asterisk Shen Bu merasakan pantulan yang tak tergoyahkan, dan tubuhnya dikirim mundur beberapa langkah sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Apa yang dia lihat adalah seorang pria jangkung mengenakan seragam militer biasa. Wajahnya sederhana, dan dia terlihat berusia sekitar 30 tahun. Wajah tegasnya terlihat jelas di bawah cahaya matahari terbit, dan saat dia berdiri di sana, aura mengesankan yang dia pancarkan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Weiking. Enam pasang tasbih surgawi berputar di sekitar pergelangan tangannya, dan perisai besar di tangannya dipegang secara horizontal di sisinya. Ukuran perisai itu sangat besar sehingga bisa menutupi seluruh tubuhnya. Di perisai, ada enam lekukan yang membuat mata Shen Bu terpesona. Enyahlah, teriak Shen Bu dengan marah, menyerang ke depan dengan tiba-tiba, pedang api di tangannya menyerang dengan liar. Tanpa pertanyaan, orang yang memblokirnya tentu saja adalah Lin Tianou. Begitu Zhou Weiking mulai berkelahi, bagaimana dia bisa lambat, dan dia segera bergegas. Tepat pada waktunya untuk memblokir serangan hirup pikuk Shen Bu. Perisai majelis enam permata milik Lin Tianou bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh Shen Bu. Sebelumnya, ketika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi Han Tianyu, itu bahkan berhasil memblokir serangannya. Memang, kemampuan ofensif Lin Tianou kurang, tetapi dalam hal pertahanan, dia pasti salah satu master bat surgawi teratas di level yang sama. Bahkan orang-orang dari Great Saint Lance tidak akan bisa dibandingkan dengan Heavenly Bat-nya yang murni defensif dan perisai set perakitan enam permata miliknya. Perisai di tangan Lin Tianou hanya bergerak sedikit, dan langkah kakinya tidak terlihat cepat. Namun, setiap kali dia bergerak, dia akan selalu berada tepat di depan jalan Shen Bu. Selain itu, dia tidak menghalanginya secara langsung, tetapi menghalanginya dari sisi di mana dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Pemblokiran Teknik pemblokiran Lin Tianou yang diasah dengan baik sangat efektif melawan manusia dan binatang surgawi. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan fokus utamanya selalu pada bagaimana bertahan. Gerakan kaki dan teknik pemblokirannya sama pentingnya dengan pertahanannya. Dia sudah lama melatihnya sampai titik kesempurnaan. Serangan Shen Bu dengan kekuatan penuh, tidak menahan sama sekali saat dia melepaskan energi langitnya. Namun, di depan Lin Tianou, dia hanya bisa merasakan ketidakberdayaan. Lin Tianou tidak membalas, hanya menggunakan perisainya untuk memblokir serangannya berkali-kali. Dia tidak dapat maju satu langkah pun, bahkan tidak mendekati Zhou Wei King. Lin Tianou seperti tembok, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak akan bergerak. Berhenti, Zhou Wei King berteriak keras. Pertahanan 6 Permata Majelis Set Shield Lin Tianou tiba-tiba berubah, dan cahaya kuning tebal meledak dari perisai, gelombang kejut yang kuat mengirim Shen Bu terbang mundur. Jelas, dia telah menahan selama ini dalam pertarungan dengan Shen Bu. Shen Bu melihat ke arah Zhou Wei King, sedikit terengah-engah. Sekarang, komandan batalion kavaleri berat telah diinjak-injak di bawah kaki Zhou Wei King. Di pihak resimen ke-16, semua prajurit sangat marah. Namun, di sisi batalion tanpa tanding, semakin banyak tentara yang berkumpul. Yang mengejutkan mereka, mereka semua mengenakan baju besi yang sama, busur mereka ditarik, anak panah diarahkan ke mereka. Melihat niat membunuh di mata para prajurit batalion tanpa tanding, serta kilatan dingin panah mereka, selain mengirim orang kembali untuk meminta bala bantuan, tidak ada tentara resimen ke-16 yang berani bertindak gegabuh. Zhou Wei King menatap Shen Bu dengan dingin dan berkata, Komandan resimen Shen Bu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan dua pembunuh yang melukai adikku, dan suruh mereka semua memotong jari mereka sendiri, atau tinggalkan kalian semua di sini. Setelah serangkaian ventilasi, Shen Bu perlahan menjadi tenang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lintiano, tetapi kekuatan dan kekuatannya meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun kakak seniornya Senji ada di sini, dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan pria ini. Formasi panah batalion tanpa tanding berbaris rapi, busur mereka ditarik tanpa suara. Niat membunuh yang kental terpancar dari mereka, dan jika mereka mulai menembak secara serempak, batalion tanpa tanding akan menderita ratusan korban. Zhou Wei King, kamu berani menembak sekutumu. Apakah Anda tidak takut dengan hukuman militer? Shen Bu berteriak dengan marah, wajahnya garang. Zhou Wei King mendengus dan berkata, jangan bicara padaku tentang hukuman militer. Hukuman militer. Saya khawatir orang pertama yang akan dihukum adalah Anda. Izinkan saya bertanya, Kam tentara siapa ini? Ini adalah kam batalion tanpa tanding kami. Resimen ke-16 Anda yang datang untuk menimbulkan masalah, dan kami hanya membela diri. Korban, korban laki-laki Anda hanyalah korban. Kematian saudaraku hanya sia-sia. Selanjutnya, siapakah yang menyebabkan semua ini? Siapa yang meninggalkan semua sampah itu? Saya tidak akan mengubah kata-kata saya, dan saya akan memberi Anda satu menit lagi untuk dipertimbangkan. Jika jawaban Anda masih tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Saat dia mengatakan itu, dia mengerahkan sedikit kekuatan dengan kakinya, dan komandan batalion kavaleri berat yang tidak bisa bergerak mengeluarkan geraman teredam, baju besi di punggungnya mulai berubah bentuk. Kamu, Senbu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia mengaku kalah seperti ini, bagaimana dia bisa memimpin resimen ke-16 di masa depan? Jika seluruh resimen ke-16 tunduk pada batalion rufian belaka, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Namun, jika dia tidak mengaku kalah, masalah ini akan meledak. Jika mereka benar-benar bertarung, belum lagi siapa yang akan menang, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Selain itu, Zhou Wei King memiliki istana hamparan surga di belakangnya, dan bahkan komando angkatan darat utara. Pada titik ini, Senbu mulai menyesali keputusannya, menyesali tidak mendengarkan kakak seniornya. Senji telah lama memperingatkannya untuk tidak memprovokasi Zhou Wei King, karena dia berasal dari istana hamparan surga, dan bukan seseorang yang mampu mereka sakiti. Namun, Senbu dan Senji telah menahan amarah mereka selama ini. Sayangnya, siapa yang tahu kali ini, mereka tidak akan bisa mundur. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, suara mabuk yang keras terdengar, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali? Mendengar suara itu, ekspresi awalnya membunuh Zhou Wei King meredah sedikit, dan dia berbalik untuk melihat. Bukankah itu gurunya, enam kaisar surgawi tertinggi Longsia? Selain itu, ada orang lain yang berjalan bersamanya. Itu adalah Mu'en. Mu'en menatap Zhou Wei King dengan tatapan sedih. Dia dan Longsia telah berjalan dengan tangan mereka dibahu satu sama lain, dan mereka bahkan sedikit bergoyang. Dari kelihatannya, mereka terlihat seperti sepasang pemabuk yang terlalu banyak minum. Terlebih lagi, dari kelihatannya, Mu'en jauh lebih tua dari Longsia. Guru, Zhou Wei King membungkuk sedikit pada mereka berdua. Longsia meliriknya, berkata dengan putus asa, mengganggu tidurku pagi-pagi sekali, sangat menyebalkan. Namun, Wei King, kamu memiliki guru yang sangat baik. Tidak heran dia bisa melatihmu menjadi sangat licik. Saat dia mengatakan itu, dia menepuk bahu Mu'en dengan paksa. Dari kelihatannya, mereka berdua seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bab 463 Zhou Wei King memandang Mu'en dengan rasa ingin tahu, berpikir pada dirinya sendiri, Guru Bajingan, bagaimana Anda melakukannya? Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertanya, dan dia hanya bisa mengubur keraguannya di dalam hatinya. Mendengar Zhou Wei King memanggil, Guru, di sisi lain, Sen Bu merasakan tekanan besar menekannya, dan dia merasa sulit bernapas. Tekanan ini adalah sesuatu yang dia berikan pada dirinya sendiri. Zhou Wei King sudah sangat mesum, namun gurunya juga berada di kam tentara. Meskipun dia mengenakan seragam tentara biasa, dan terlihat agak compang kemping, dengan pinggang terentang oleh tubuhnya yang besar, dia tetaplah Guru Zhou Wei King. Long Sia berjalan ke sisi Zhou Wei King, kepalanya miring ke samping. Dia masih sedikit mabuk, dan jelas bahwa dia tidak menggunakan energi surgawi apapun untuk menghilangkan efek alkohol. Eh, bukankah ini bocah serigala hijau kecil itu? Tadi malam, dia minum dengan sangat gembira bersamaku, tapi aku, ayahmu, membuatnya mabuk. Kenapa dia berbaring di sini berpura-pura mati? Saat dia mengatakan itu, Long Sia benar-benar membungkuk dan mengambil serigala hijau. Guru, serigala hijau terluka parah, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu, Zhou Wei King berkata dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya membelalak. Serigala hijau ditarik ke atas, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan redup. Di atas kepala Green Wolf, cahaya emas ilusi perlahan terbentuk. Itu sebenarnya malaikat yang terlihat sangat imut. Detik berikutnya, seluruh tubuh serigala hijau berubah menjadi emas, seolah-olah dia ditutupi lapisan daun emas. Aiyoh, sakit sekali. Serigala hijau berteriak kesakitan. Tangan Long Sia yang lain menepuk dan menghisap dada serigala hijau. Gerakannya tampak agak canggung, tetapi dada serigala hijau yang roboh menjadi tegak begitu saja. Di bawah cahaya kemasan, seluruh tubuh serigala hijau mulai bergetar sedikit. Ingatlah untuk ikut minum denganku malam ini. Long Sia menjentikan pergelangan tangannya, dan King Lang terhuyung ke belakang. Namun, keajaiban juga terjadi saat ini. Saat dia terhuyung ke belakang, warna kemasan di tubuhnya juga menghilang. Namun, serigala hijau yang berada di ambang kematian akhirnya berdiri teguh. Wajahnya juga penuh keterkejutan, tapi melihat penampilannya, sepertinya dia tidak akan mati. Jika bukan karena noda darah di sudut mulutnya, tidak ada yang mengira dia terluka. Guru, kamu terlalu hebat. Zhou Weiking sangat gembira. Dia sangat ingin memeluk gurunya dan memberinya ciuman. Bahkan, dia juga berada dalam posisi yang sulit. Sebelumnya, dalam kemarahan, dia mengatakan kata-kata kejam yang tidak bisa ditarik kembali. Kalau tidak, dia akan kehilangan kepercayaan dari saudara-saudara batalion tanpa tandingannya. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertarung dengan resimen ke-16, mereka pasti tidak akan dirugikan. Namun, kemungkinan batalion tanpa tandingnya tidak lagi dapat tinggal di angkatan darat-barat laut. Ini sangat berbeda dari rencana awal Zhou Weiking. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal, dan dia hanya bisa berharap Sen Bu menyerah. Sayangnya, kondisinya sangat keras, dan kemungkinan Sen Bu menyerah tidak tinggi. Adapun penampilan Long Xia dan Mu En, dapat dikatakan bahwa mereka datang pada waktu yang tepat. Long Xia telah menyembuhkan Serigala Hijau hanya dengan satu gerakan. Belum lagi betapa pencegah kehadirannya, fakta bahwa Serigala Hijau telah hidup kembali sudah cukup untuk menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Secara alami, semuanya telah berubah. Komandan Batalion, Serigala Hijau memandang ke arah Zhou Weiking. Dia adalah seorang pria tinggi, kekar, tapi matanya telah berubah merah. Dia sudah lama mengetahui bahwa Zhou Weiking telah datang, dan dia telah mendengar semua yang dikatakan Zhou Weiking sebelumnya. Namun, karena luka-lukanya, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa untuk dirinya sendiri, Zhou Weiking akan bersedia melawan seluruh resimen ke-16 sampai mati. Bajingan dan bajingan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Paling-paling, mereka hanya akan menyembunyikan perasaan mereka lebih dalam daripada kebanyakan orang biasa, menyembunyikannya di bawah permukaan penipuan dan kekejaman mereka. Namun, begitu orang seperti itu benar-benar tergerak, mereka akan menjadi lebih setia daripada kebanyakan orang biasa. Pada saat ini, Serigala Hijau memandang Zhou Weiking, memperlakukannya sebagai kakak laki-lakinya dari lubuk hatinya, meskipun dia jauh lebih tua dari Zhou Weiking. Pada titik ini, bahkan jika Zhou Weiking memintanya untuk segera mati, dia bahkan tidak akan cemberut. Seorang pria akan mati untuk sahabat karibnya, kata-kata inilah yang dirasakan Serigala Hijau saat ini. Zhou Weiking memelototinya dengan putus asa dan berkata, kamu sampah, apa yang bisa kamu lakukan? Anda hampir terbunuh dalam perkelahian, dan jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah Anda meminta bantuan? Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah Anda lari saja? Enyahlah ke belakang, aku akan berurusan denganmu setelah kita selesai di sini. Ya, ya, komandan batalion, apapun yang ingin kau lakukan padaku, Serigala tua ini akan menerimanya. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu, dan aku pasti akan setia padamu. Zhou Weiking hampir tertawa terbahak-bahak, otot-otot di wajahnya berkedut saat dia berkata, loyal adikmu. Ayahmu, aku, tidak suka laki-laki. Enyahlah. Begitu dia mengatakan itu, tentara batalion tanpa tanding yang marah tertawa terbahak-bahak, dan wajah Serigala Hijau memerah. Namun, selain kecanggungan, ada juga rasa puas yang kuat di hatinya, seolah-olah dimarahi oleh Zhou Weiking adalah hal yang sangat baik. Berbalik, dia bersiap untuk lari ke belakang. Tunggu sebentar, Zhou Weiking memanggilnya lagi, Idiot, siapa yang menyelamatkan hidup kecilmu? Baru saat itulah Serigala Hijau bereaksi. Dia sangat beruntung, dan dia berlutut di depan Longxia, bersujud berulang kali. Terima kasih leluhur tua karena telah menyelamatkan hidupku. Longxia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bangunlah, ayo minum dengan ayahmu malam ini. Lihat dirimu, untuk apa kau berlutut? Serigala Hijau terkekeh dan memberi isyarat minum pada Longxia sebelum melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Wei Feng berdiri di samping, mengawasi dengan dingin. Melihat sudah waktunya, sebagai wakil komandan batalion, dia tahu sudah saatnya dia turun tangan dan menengahi situasi. Apakah dia benar-benar akan membunuh mereka? Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kamu tidak lelah menarik busur itu? Letakkan dulu, kita bicara nanti. Wei Feng berkata dengan putus asa. Kata-katanya dimaksudkan untuk meredakan ketegangan, dan pada saat yang sama menunjukkan kepada resimen ke-16 bahwa masalah ini belum selesai. Tepat pada saat itu, tidak jauh dari situ, suara derap kaki terdengar. Mendengar itu, Zhou Weiqing menghela napas lega. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bertarung hari ini. Mengangkat kakinya, dia menendang komandan batalion kavaleri berat tepat di depan Senbu. Orang itu telah ditelan oleh atribut iblis Zhou Weiqing, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Weiqing telah menunjukkan belas kasihan, dia akan tersedot hingga kering. Atribut iblis tidak hanya mampu melahap energi surgawi, tetapi juga kekuatan hidup. Itu semua tergantung pada apa yang Zhou Weiqing ingin melahapnya. Adapun kekuatan hisap yang menariknya kembali sebelumnya, itu juga merupakan hasil dari defor atribut iblis. Setelah pertempuran dua hari terakhir, Zhou Weiqing mulai menyadari betapa dalamnya seni manipulasi enam keahlian utama. Siapa bilang itu tidak bisa membantunya sekarang. Kontrol yang sangat baik dari berbagai atribut energi surgawi sama seperti keterampilan pertempuran jarak dekat Sangguan Fei-er. Lebih jauh lagi, saat menggunakan berbagai skill, dia bisa menghemat beberapa energi surgawi. Zhou Weiqing baru memulai pelatihan seni manipulasi enam keahlian tertinggi kurang dari setengah tahun, dan Longxia tidak berada di sisinya untuk memberinya petunjuk, dan itu semua adalah perbuatannya sendiri. Antisipasinya terhadap skill pamungkas ini semakin kuat dan kuat. Ekspresi Senbu sangat jelek, tapi dia tidak marah. Tatapannya terpaku pada Longxia, dan dari waktu ke waktu terlihat keterkejutan di matanya. Tiba-tiba, resimen ke-16 membuka jalan, dan komandan legiun ke-7 Senji dengan cepat berlari mendekat, turun dari kudanya. Apa yang sedang terjadi? Kalian semua, tenang. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan bau mesiu yang pekat di udara? Untungnya, Senbu cukup pintar untuk mengirim seseorang untuk memberitahu Senji sebelum membawa anak buahnya. Melihat kakak seniornya telah tiba, Senbu akhirnya menghela nafas lega. Ekspresi Senji juga jelek. Alasan mengapa dia mengizinkan Batalion Rufian untuk kembali adalah karena latar belakang Zhou Weiking dan Sangguan Feier di Istana Hamparan Surga. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa hanya sehari setelah Batalion Rufian kembali, mereka telah membawa begitu banyak masalah. Lagi pula, dari kelihatannya, masalahnya tidak kecil. Menghadapi tatapan tajam Senji, Zhou Weiking tidak mundur. Meskipun dia menyesali bahwa dia terlalu gegabuh dan mengungkap sebagian dari kekuatan Batalion tanpa tanding, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya sekarang. Dia mungkin juga terus menjadi sombong dan memberi pelajaran pada resimen ke-16. Apa yang sedang terjadi? Komandan Legion Senji, Anda harus bertanya kepada saudari junior Anda. Zhou Weiking berkata dengan dingin. Senji menoleh untuk melihat Senbu dengan rasa ingin tahu, dan Senbu tidak berani melebih-lebihkan ceritanya, malah menceritakan apa yang terjadi dengan cara yang sederhana. Mendengar kata-kata Senbu, ekspresi Senji berubah menjadi lebih jelek, dan dia memelototi junior sisternya dengan kejam. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, aku sudah memberitahumu untuk tidak memprovokasi bajingan itu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, bahkan Godfather tidak akan bisa melindungimu. Omong kosong, menurut Anda apa ini? Ini adalah kam tentara barat Laut Zongtian, dan Anda semua adalah komandan pasukan Anda sendiri. Beraninya kau menyebabkan keributan seperti itu. Zhou Weiking tertawa dingin dan berkata, Komandan Legion Senji, saya memberi Anda wajah dan tidak memberi perintah untuk menyerang. Sekarang Anda telah datang, itu bagus. Anda bisa menegakkan keadilan di sini. Komandan Legion Senbu dengan sengaja meninggalkan sampah di kam kami, dan saya hanya meminta saudara laki-laki saya untuk mengembalikannya kepada mereka. Pagi-pagi sekali, tentara resimen ke-16 memasuki kam kami untuk menimbulkan masalah. Jika saya ingat benar, menurut aturan, tanpa izin, tidak ada tentara yang diizinkan masuk ke kam militer lain. Saya memohon kepada Komandan Legion untuk menegakkan keadilan bagi kami. Omong kosong, jelas orangmu yang menyerang lebih dulu. Salah satu komandan batalion di samping Senbu berteriak dengan marah. Zou Wei Qing berkata dengan nada menghina, orang-orangku menyerang lebih dulu. Baiklah, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Jika seseorang datang ke rumah Anda dan memarahi Anda begitu mereka masuk, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah wilayah batalion tanpa tanding kami, dan Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Aku tahu apakah kamu adalah mata-mata kerajaan Wanshu yang menyamar atau tidak, dan aku sudah melepaskanmu begitu saja dengan tidak membunuhmu. Bab 465 Apa artinya menjadi tidak masuk akal? Lagi pula, Zou Wei Qing memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang keterampilan ini. Senbu tidak bodoh, dan dia segera berkata, lalu bagaimana dengan seluruh batalionmu yang mabuk? Alkohol tidak diperbolehkan di kam tentara, itu adalah perintah yang ketat. Jangan bilang kau tidak tahu itu. Zou Wei Qing mengabaikannya, menatap langsung ke arah Senji. Komandan Legion, tentang resimen ke-16 yang masuk tanpa izin ke kam kami untuk menimbulkan masalah, selama Anda memberi saya penjelasan, saya juga akan memberi Anda penjelasan atas insiden minum itu. Ketika Senbu mendengar itu, dia mau tidak mau mulai sedikit. Hukuman karena menyebabkan masalah di kam tentara tidaklah ringan, tetapi karena tidak ada seorang pun dari kedua belah pihak yang meninggal, seharusnya tidak terlalu berat. Namun, fakta bahwa seluruh kam mabuk bukanlah masalah kecil. Sebagai komandan, Zou Wei Qing bisa saja dikirim ke Guilotin. Mendengar itu, Senji juga berada dalam posisi yang sulit. Namun, pada titik ini, dia jelas bahwa dia harus menangani masalah ini dengan adil. Jika bukan karena fakta bahwa Zou Wei Qing dan Sangguan Feier memiliki latar belakang Heaven's Expansive Palace, mungkin dia sudah memberikan perintah untuk menangkap mereka. Namun, matanya tajam, dan ketika dia melihat baju besi prajurit batalion tanpa tanding, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kilau itu, mengapa terlihat seperti paduan titanium? Mustahil. Resimen ke-16 telah masuk tanpa izin ke batalion unik pertama untuk menimbulkan masalah, dan komandan resimen Senbu tidak dapat menangani mereka dengan baik. Semua yang terlibat dalam pertarungan, melangkah maju dan masing-masing menerima 40 pukulan tongkat. Aksi cepat. Senji membuat keputusan cepat dan memberi perintah. Jika Serigala Hijau benar-benar mati, Zou Wei Qing tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Namun, Serigala Hijau telah diselamatkan oleh tuannya, dan dia tidak mengalami kerugian apapun. Kenapa dia ingin membuat musuh darinya? Karena itu, Zou Wei Qing tidak mengatakan apa-apa. Melihat lebih dari 100 tentara resimen 16 yang telah dipukuli habis-habisan, termasuk dua komandan batalion, diseret keluar untuk dihukum oleh tim disiplin resimen 16, kemarahannya sirna. Para prajurit batalion tanpa tanding juga memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Namun, kebanyakan dari mereka masih gugup. Lagi pula, minum dalam kelompok bukanlah masalah kecil. Mereka semua diam-diam menunggu untuk melihat bagaimana Zou Wei Qing akan menangani masalah ini. Sekarang, wajah Sen Bu menjadi hijau. Melihat bawahannya dipukuli, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Komandan resimen ini sangat marah hingga hampir muntah darah. Melihat bahwa setelah 40 pukulan, sebagian besar prajurit resimen 16 bahkan tidak bisa bangun, dan harus dibawa pergi, Sen Bu tahu bahwa dia tidak boleh terus mengincar Zou Wei Qing, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Zou Wei Qing dan berteriak. Dengan marah, orang-orangku sudah dihukum. Bagaimana dengan perintahmu? Seluruh batalion Anda sedang minum, dan beberapa divisi di sekitarnya dapat mencium bau alkohol. Apa yang kamu katakan? Jangan bilang kau kehilangan ingatanmu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjelaskan ini. Zou Wei Qing berkata dengan acu tak acu, karena saya mengatakan bahwa saya akan memberi Anda penjelasan, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Teman-teman, bawa sisa makanan tadi malam dan tunjukkan pada Komandan Legion Sen Ji dan Komandan Resimen Sen Bu. Sen Ji awalnya dibuat frustrasi oleh pelecehan Sen Bu, tetapi setelah mendengar kata-kata Zou Wei Qing, dia tidak bisa menahan diri. Apakah dia benar-benar akan memberinya penjelasan? Lagi pula, minum alkohol di Kam Tentara adalah masalah besar. Selain itu, dia telah bersiap untuk melepaskannya begitu saja. Jika bukan karena kata-kata Sen Bu yang tiba-tiba, dia akan membawa anak buahnya pergi. Di matanya, Zou Wei Qing dan yang lainnya berasal dari Heaven's Expansive Palace, bisakah mereka benar-benar ditangani menurut hukum militer? Namun, ketika dia melihat ke arah Zou Wei Qing, dia menemukan bahwa orang ini memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar percaya diri. Namun, alasan apa dia membiarkan tentaranya minum? Setelah beberapa saat, sebuah panci besar dibawa keluar. Karena mereka makan dan minum tadi malam, tentu saja mereka tidak punya waktu untuk membersihkannya. Saat ini, panci sudah berwarna putih, dan ada beberapa potongan besar daging bercampur minyak. Saat pot ditempatkan di depan mereka, Sen Ji menatap Zou Wei Qing dengan rasa ingin tahu. Zou Wei Qing tersenyum pasif dan berkata, Komandan Legion Sen Ji, ini yang kami makan tadi malam. Anda telah memerintah di perbatasan utara selama bertahun-tahun, saya yakin Anda tahu jenis daging apa ini. Mendengar kata-katanya, jantung Sen Ji berdetak kencang, dan dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat lebih dekat. Tulang serigala secara alami berbeda dari binatang buas biasa, dan tidak ada kam tentara lain yang mengizinkan tentara mereka makan begitu banyak daging. Setelah melihatnya dengan hati-hati beberapa saat, Sen Bu juga melihatnya dari samping. Dia masih tidak mengerti apa maksud Zou Wei Qing. Tiba-tiba, Sen Bu berseru kaget, ini, apakah ini daging serigala? Pada saat yang sama, Sen Ji juga melihat beberapa petunjuk dan berkata, sepertinya serigala perang dari suku manusia serigala. Daging serigala perang sangat tebal, berbeda dari binatang buas lainnya, dan tulang mereka sangat keras. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, benar, ini adalah daging serigala perang. Kali ini, kami pindah ke Legion ke-7, dan kami memiliki hadiah untuk Komandan Legion Sen Ji. Ayolah, dapatkan 200 serigala perang untuk Komandan Legion Sen Ji. Sen Bu berkata dengan rasa ingin tahu, apa hubungannya dengan kamu minum. Zou Wei Qing memandangnya dengan jijik, berkata dengan sinis, dengan otakmu itu, untuk bisa menjadi Komandan Resimen. Harusku katakan, kamu pasti masuk melalui pintu belakang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di ketentaraan, dalam keadaan apa kami diizinkan untuk minum. Sen Bu berkata dengan marah, dalam keadaan apapun, itu tidak bertentangan dengan aturan militer. Zou Wei Qing mendengus, mengabaikannya, mengalihkan pandangannya ke Sen Ji. Sekarang, Sen Ji tampaknya mengerti, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada satu keadaan di mana kita bisa minum. Yaitu ketika kita telah mengalahkan musuh, dan itu adalah kemenangan besar. Begitu banyak serigala perang, Komandan Batalion Zou, apakah Anda bertarung dengan prajurit kavaleri serigala? Zou Wei Qing berkata, kemarin, tepat sebelum kami pindah, batalion tanpa tanding kami tiba-tiba diserang oleh resimen serigala cepat. Mendengar kata-kata, Swift Wolf Regimen, wajah Sen Ji dan Sen Bu berubah. Mereka tidak berada di perbatasan utara selama satu atau dua hari, dan telah berkali-kali bentrok dengan pasukan Kekaisaran Wanshu. Hampir setiap tahun, mereka menderita kerugian besar, bahkan terkadang mereka terpaksa mundur ke kota Tianbei. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang resimen Swift Wolf yang terkenal itu? Itu adalah resimen elit utama dari suku Wolfman, dan pemimpin mereka, Butler, adalah Master Bat Surgawi Sembilan Permata, sangat ganas. Bahkan jika seluruh legion ke-7 melawan mereka secara langsung, akan sulit bagi mereka untuk menang. Omong kosong, hanya dengan sedikit dari kalian, bukankah kalian semua akan dimusnahkan oleh resimen serigala cepat? Sen Bu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Zou Wei King tersenyum pasif dan berkata, saya tidak membutuhkan Anda untuk mempercayai saya, kebenaran berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mayat manusia serigala masih ada. Komandan legion Sen Ji dapat mengirim beberapa orang untuk memeriksanya. Kami hanya membawa kembali sebagian dari mayat serigala perang sebagai rampasan perang. Dalam pertempuran dengan resimen serigala cepat, kami membunuh lebih dari 4.000 dari mereka, dapatkah itu dianggap sebagai kemenangan besar? Di medan perang, menghadapi tentara kavaleri serigala yang ganas, tentara saya tidak terluka sama sekali. Namun, di sini, mereka dilukai oleh sekutu mereka. Komandan legion Sen Ji, jika itu Anda, apakah Anda dapat bertahan dalam situasi seperti itu? Hari ini, untungnya saudara laki-laki saya tidak mati, jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Sen Ji memandang Zou Wei King, cahaya rumit di matanya. Seperti Sen Bu, dia juga tidak percaya bahwa ini semua benar. Berapa banyak orang yang dimiliki batalion tanpa tanding? Paling-paling, mereka hanya memiliki sekitar 1.000 orang. Dengan hanya 1.000 orang, untuk dapat mengalahkan seluruh resimen serigala cepat, dan memusnahkan lebih dari 40% dari mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Prajurit kavaleri serigala sangat cepat, dan jika itu adalah seluruh legion ketujuh, selama mereka tidak disergap, mereka tidak akan dapat mencapai hasil yang begitu gemilang. Tiba-tiba, ekspresi Sen Bu berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menarik lengan baju Sen Ji, tatapannya tanpa sadar mendarat di Long Sia. Meskipun Sen Ji tidak mengerti apa yang dimaksud dengan saudari juniornya, dengan pemahamannya tentang Sen Bu, dia tahu bahwa dia sedang mundur. Setelah ragu sejenak, Sen Ji berkata, Komandan Batalion Zou, saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika seperti yang Anda katakan, dan Batalion Tanpa Tanding telah melakukan perbuatan besar, saya pasti akan meminta hadiah dari Markas Tentara. Selanjutnya, insiden minum tadi malam tidak akan menjadi masalah besar. Komandan Resimen Sen Bu, tolong bawa anak buahmu kembali. Komandan Batalion Zou, saya akan pergi dulu. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Ada banyak hal yang perlu diselidiki sebelum dia bisa sampai pada suatu kesimpulan. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa Sen Bu ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dia harus meninggalkan tempat ini dulu. Jika ini berlanjut, dan Legion lain mendengarnya, dia akan kehilangan muka. Zou Weiking berkata dengan pasif, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengirimmu pergi. Namun, saya tidak ingin tentara lain datang ke Batalion Tanpa Tandingan kami di masa depan. Kalau tidak, jika hal seperti hari ini terjadi lagi, Komandan Legion Sen Ji, tolong jangan salahkan saya. Sen Ji menganggup dan berkata, saya akan memerintahkan Resimen lain untuk menjaga orang-orang mereka. Selamat tinggal. Sen Ji memimpin Sen Bu dan Resimen ke-16 lainnya dengan cepat. Begitu mereka meninggalkan Kom Batalion Tanpa Tanding, mereka mendengar sorakan keras di belakang mereka, seolah-olah mereka telah mengusir wabah penyakit. Tawa tak terkendali dari Batalion Tanpa Tanding menyebabkan ekspresi Sen Bu berubah menjadi lebih buruk. Jika bukan karena kekuatan mentalnya masih kuat, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Memang, para prajurit Batalion Tanpa Tanding semuanya sangat bersemangat. Zhou Wei Qing sangat melindungi anak buahnya sendiri, bahkan melawan seluruh Resimen untuk mereka, bahkan mungkin seluruh Legion ke-7. Di mana lagi mereka bisa menemukan Komandan Batalion seperti itu. Pada saat itu, reputasi dan prestise Zhou Wei Qing di Batalion Tanpa Tanding naik ke ketinggian baru. Bahkan sebelum dia sempat memberi perintah, para prajurit sudah menyerbu ke depan, melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Para bajingan ini meneriakkan, panjang umur Komandan Batalion, dan kata-kata hujatan lainnya. Wajah Senji sangat gelap, tetapi untuk meninggalkan beberapa wajah untuk Senbu, dia menahan amarahnya dan tidak meledak. Hanya ketika Senbu memasuki tenda utama Resimen ke-16, dia berteriak dengan marah, Senbu, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memprovokasi Zhou Wei Qing? Kenapa kamu tidak mendengarkan, jika dia benar-benar membunuh seseorang hari ini, bagaimana aku harus menjawab Gad Fater? Bab 466 Senbu juga tahu bahwa masalah hari ini memang salahnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan protes, ini semua salah Zhou Wei Qing, dia terlalu sombong, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kakak senior, hanya karena mereka berasal dari Heaven's Expansive Palace, apakah kita benar-benar harus mentolerir semuanya? Aku, aku benar-benar tidak tahan lagi. Senji menatapnya dengan dingin. Tidak tahan lagi, jika Anda tidak tahan lagi, Anda bisa mundur dulu. Nanti, Anda akan mengikuti saya kembali ke Markas Legion. Adapun resimen ke-16, Senji akan bertanggung jawab untuk Anda. Senbu terkejut. Kakak senior, kamu, kamu ingin mengeluarkanku dari posisiku sebagai komandan resimen. Senji berkata dengan dingin, dengan kondisi mentalmu saat ini, kamu tidak lagi layak menjadi komandan resimen. Tahukah Anda bahwa tindakan Anda dapat dengan mudah menyebabkan kematian saudara dan saudari Anda? Jika ada perselisihan internal, bahkan saya tidak akan bisa menerimanya. Apakah itu yang paling ditakuti tentara? Siapa yang meminta Anda untuk meninggalkan sampah di sisi mereka? Sekarang mereka telah menangkapmu, apalagi fakta bahwa mereka berasal dari istana hamparan surga, bahkan jika tidak, menurut aturan militer, saya tidak dapat menghukum mereka. Apakah kamu mengerti? Senbu berkata dengan ekspresi salah di wajahnya, saya tidak mengerti, tapi bawahannya masih minum. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Senji berkata dengan sungguh-sungguh, melihat Zoe King itu, dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Pada saat itu, mengapa kamu menarikku kembali? Baru kemudian Senbu ingat, dan dia dengan cepat memberitahunya tentang bagaimana Serigala Hijau berada di ambang kematian, dan bagaimana Long Sia telah menyelamatkannya. Mendengar cerita Senbu, Senji hanya bisa menarik nafas dingin. Apa kamu yakin? Orang itu menggunakan skill yang menyebabkan cahaya muncul. Senbu menganggup dan berkata, saya yakin, itu terlalu ajaib. Berbicara secara logis, meskipun keterampilan atribut ringan memiliki efek penyembuhan, itu pasti tidak sebanding dengan atribut kehidupan. Namun, begitu orang itu bertindak, pemimpin kompi dari batalion tanpa tanding yang berada di ambang kematian itu segera pulih, seolah tulangnya yang patah pun sembuh. Itu terlalu ajaib. Jika orang itu benar-benar kekuatan super, maka bukan tidak mungkin batalion tanpa tanding memusnahkan lebih dari 4.000 resimen Serigala cepat bukan? Itu sebabnya aku menarikmu kembali. Ekspresi Senji berubah, tetapi di bawah tatapan Senbu, dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Apakah kita benar-benar akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja? Senbu bertanya dengan rasa ingin tahu. Senji tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lupakan. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ayo, ikuti saya untuk melihat Bapak Asuh. Senbu sangat gembira. Dia tahu bahwa ayah baptisnya paling menyukai Senji, dan selama Senji muncul, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Itu bagus. Selama ayah bersedia membantu, lalu bagaimana jika mereka berasal dari istana hamparan surga? Jaga mereka semua sama, terutama bajingan Zhou Wei King itu. Kakak senior, ketika saatnya tiba, Anda harus membiarkan saya merawatnya secara pribadi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melampiaskan kemarahan saya. Berurusan dengannya secara pribadi. Senji memandangnya dengan dingin, jika kamu ingin mati, jangan melibatkan aku dan ayah baptis, dan jangan melibatkan adikmu, Senji. Sen Bu menatapnya dengan heran. Kakak senior, ada apa denganmu? Apa yang salah? Apakah Anda tahu keterampilan apa yang digunakan pria paruh baya itu? Untuk dapat memiliki efek penyembuhan seperti itu, dan bahkan memiliki gambar keterampilan surgawi, itu hanya bisa menjadi keterampilan atribut cahaya yang menentang surga. Keterampilan itu disebut kerinduan malaikat. Saya tidak tahu bagaimana Zhou Weiking berhasil mendapatkan gambar keterampilan surgawi, tetapi dia hanya berada di tahap empat permata, dan itu pasti karena beberapa tipu daya. Namun, kerinduan malaikat berbeda. Skill itu selain tidak bisa menghidupkan seseorang, bisa menyembuhkan hampir semua luka, termasuk racun. Untuk dapat menggunakan keterampilan seperti itu dengan mudah, seseorang tidak hanya harus setidaknya berada di tahap energi dao surgawi, tetapi juga harus memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Apakah Anda tahu siapa yang telah Anda sakiti? Pria parubaya yang disebut Zhou Weiking sebagai, Tuan, kemungkinan besar adalah penatua istana hamparan surga, dan orang yang sangat penting pada saat itu. Tingkat kultivasinya kemungkinan berada di luar panggung Raja Surgawi, dan di seluruh istana hamparan surga, jumlah pembangkit tenaga panggung Kaisar Surgawi dapat dihitung dengan satu tangan. Berapa banyak kepala yang Anda miliki, untuk benar-benar berani menyinggung pusat kekuatan Kaisar Surgawi? Aku membawamu ke Gadvater untuk meminta bantuannya, untuk membawamu memohon pengampunan. Kali ini, istana hamparan surga benar-benar akan bergerak. Mendengar analisis Senji, Senbu merasakan punggungnya berkeringat dingin, seluruh tubuhnya membeku karena shock. Dia juga seorang Heavenly Batmaster, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti pembangkit tenaga Heavenly Emperor Stage. Meskipun dia sudah berada di tahap enam permata, baginya, pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Surgawi masih merupakan keberadaan yang legendaris. Di seluruh kamp tentara barat laut, hanya ada satu pusat kekuatan Heavenly King Stage. Bahkan di seluruh tentara Zongtian Utara, tidak ada satupun pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Jika Zhou Weiking benar-benar memiliki master seperti itu, apalagi dia, bahkan Komandan Angkatan Darat Utara tidak akan berani menyinggung perasaannya. Itu adalah kekuatan master istana hamparan surga. Kakak senior, aku, aku, pada titik ini, Senbu tidak tahu harus berkata apa. Kata, penyesalan, tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Senji menatap wajahnya yang pucat dan menghela nafas, berkata, jika kamu tahu hari ini akan datang, mengapa kamu melakukannya? Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kedua belah pihak masih sekutu. Meskipun karakter Zhou Weiking itu agak aneh, dia masih bisa melihat gambaran besarnya. Kalau tidak, dengan kehadiran Tuhan yang begitu kuat, bahkan jika dia benar-benar memerintahkan bawahannya untuk menyerang dan membunuh kalian semua, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Selama kita menunjukkan ketulusan yang cukup, kita seharusnya bisa menyelamatkan situasi. Namun, saya khawatir posisi Anda sebagai komandan resimen-resimen 16 tidak lagi stabil. Ayo, mari kita lihat Gat Fater. Secara alami, Zhou Weiking tidak tahu bahwa Senbu dan Senji sangat ketakutan oleh Longsia sehingga mereka kencing di celana. Setelah bersorak dan berteriak, Zhou Weiking mengumumkan bahwa prajurit batalion tanpa tanding akan diberi waktu tiga hari untuk beristirahat, untuk menyesuaikan kondisi mereka sebelum melanjutkan pelatihan mereka. Pada saat yang sama, intensitas pelatihan akan ditingkatkan. Jika ini terjadi sebelum mereka datang ke sini, mungkin akan ada beberapa keluhan. Namun, setelah pertempuran dengan resimen Serigala cepat, ditambah dengan apa yang terjadi pagi ini, moral batalion tanpa tanding berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Selain itu, kekompakan mereka kuat, dan semua orang bangga menjadi bagian dari batalion tanpa tanding. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Selain itu, menjadi lebih kuat di batalion tanpa tanding akan memberi mereka serangkaian hadiah. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang memiliki keluhan, dan rasa hormat mereka kepada Zhou Weiking seolah-olah mereka bersujud dalam ibadah. Serigala Hijau, pemimpin perusahaan ini, bahkan dihukum oleh Zhou Weiking, dicambuk empat puluh kali. Alasan hukumannya sederhana, siapa yang memintamu untuk bertarung dan kalah. Sangat memalukan. Saat Serigala Hijau dicambuk, dia menyadari bahwa dia benar-benar merasa itu semacam kebahagiaan. Bahkan setelah dicambuk empat puluh kali, orang ini masih memiliki senyum di wajahnya. Itu murni ketulusan, dan cara dia memandang Zhou Weiking menyebabkan Zhou Weiking merasa sedikit takut, bahkan curiga bahwa orientasi seksual orang ini mungkin bermasalah. Long Xia memanggil Zhou Weiking ke tenda dan berkata, Xiao Pang, beritahu guru tentang rencanamu. Zhou Weiking mulai sejenak. Ketika dia pertama kali bertemu Long Xia, guru ini berkata bahwa dia harus melakukan semuanya sendiri, dan tidak akan membantunya. Mengapa dia tiba-tiba tertarik mendengar tentang rencananya? Bagaimana mungkin Long Xia tidak melihat keraguan di hati Zhou Weiking, dan dia berkata dengan putus asa, karena aku memintamu untuk berbicara, bicaralah. Apakah anda pikir guru akan menyakiti anda? Saya hanya merasa batalion tanpa tanding anda agak menarik, tidak ada yang mencoba pamer. Meskipun mereka semua bertingkah seperti bajingan, itu masih bagus. Yang paling saya benci adalah mereka yang mengudara. Misalnya, orang-orang dari Heaven's Expanse Palace. Tentu saja, saya juga membenci benda tua dari Gunung Salju Surgawi itu. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak. Jika dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu, dia tidak akan menjadi Zhou Weiking. Guru, rencanaku seperti ini. Karena itu, dia dengan cepat menjelaskan rencananya kepada Long Xia. Rencana tidak dapat mengikuti perubahan, dan saya akan menyesuaikan dan menyesuaikan sesuai dengan situasi. Dalam sepuluh tahun, saya ingin memiliki batalion yang benar-benar elit, bahkan mungkin mampu bersaing dengan seluruh batalion elit Kekaisaran Baida. Saat dia berbicara, mata Zhou Weiking bersinar terang. Saat dia berbicara, emosinya menjadi lebih bersemangat. Mendengar murid kecilnya, yang belum genap 20 tahun, berbicara tentang rencana dan pengaturan yang begitu rincin, Long Xia hanya memiliki satu perasaan di hatinya. Shok. Bakat Zhou Weiking jelas tidak hanya terbatas pada Heavenly Batmaster. Mungkin rencananya agak terlalu idealis, tetapi tanpa pertanyaan, visi dan visinya tentang gambaran besarnya benar-benar mengagumkan. Alasan mengapa Long Xia begitu tertarik dengan batalion tanpa tanding bukan hanya karena itu menyenangkan. Kemarin, dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana batalion tanpa tanding telah mengalahkan resimen Serigala Cepat. Ketika resimen Serigala Cepat muncul, Long Xia sudah bersiap untuk menyerang. Selama batalion tanpa tanding tidak dapat bertahan, dia secara pribadi akan mengambil tindakan. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Surgawi, dia mungkin tidak dapat menangani 100 ribu, atau bahkan 1 juta pasukan yang kuat. Namun, jika hanya 10 ribu resimen yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Terutama dengan enam atribut Long Xia, enam seni manipulasi kahlian utamanya dapat meniru sebagian besar keterampilan, dan membunuh sejumlah besar prajurit kavaleri Serigala Cepat tidak akan terlalu sulit. Ini juga alasan mengapa Senji bersaudara mengaitkan kemenangan Zhou Weiking atas resimen Serigala Cepat dengan Long Xia. Pusat Kekuatan Kaisar Surgawi pasti memiliki kekuatan seperti itu. Namun, Long Xia dan Duan Tianlang terkejut melihat bahwa batalion tanpa tanding benar-benar menunjukkan kekuatan dan taktik yang luar biasa. Semuanya adalah pemana, itu sudah di luar akal sehat. Hanya serangan jarak jauh, tidak ada pertempuran jarak dekat. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi di pasukan manapun. Begitu musuh mendekat, bukankah mereka akan musnah seluruhnya? Lebih jauh lagi, tanpa tentara tempur jarak dekat yang memblokir bagian depan, berapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan dari serangan jarak jauh mereka. Bab 467. Namun, dengan sangat cepat, Long Xia dan yang lainnya terkejut. Pertama, itu adalah kekuatan membunuh para pemanah batalion tanpa tanding. Melihat busur peralatan konsolidasi yang ditembakkan seperti kilat, bagaimana mungkin Long Xia tidak melihat bahwa seribu lebih orang dari batalion tanpa tanding semuanya adalah Master Permata. Untuk pembangkit tenaga Kaisar Surgawi seperti dia, Master Permata tidak banyak ancaman, tidak jauh berbeda dari orang biasa, seperti semut. Namun, dengan lebih dari seribu Master Permata berkumpul bersama, kekuatan gabungan yang bisa mereka keluarkan benar-benar mengejutkan. Terlebih lagi dengan busur dan anak panah. Berikutnya adalah penggunaan taktik. Parit api yang telah mereka siapkan sebelumnya telah secara efektif memblokir serangan musuh. Lebih jauh lagi, Zhou Wei King telah menunjukkan keberaniannya, benar-benar menghalangi kepala Guru Manik Surgawi Sembilan Permata. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Long Xia. Awalnya, dia tidak terlalu menyukai Zhou Wei King, karena dia sudah memiliki begitu banyak keterampilan. Namun, ketika dia benar-benar melihat Zhou Wei King berjuang habis-habisan dalam pertempuran, dia menyadari bahwa melalui keadaan perubahan iblis, Zhou Wei King dapat menggabungkan semua keterampilannya dengan sangat baik. Selain itu, dia dapat memanfaatkan sepenuhnya banyak atributnya, membiarkan musuh-musuhnya meremehkannya dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Pada saat itu, Long Xia tidak menyangka batalion tanpa tanding akan menang. Lagi pula, mereka menghadapi tentara kavaleri Serigala, dan masih ada 8.000 dari mereka. Begitu mereka mengitari parit api dan mendekat, bahkan jika mereka semua adalah master permata, kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu atau dua permata. Menghadapi tentara kavaleri Serigala yang begitu kuat, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, dengan sangat cepat, Long Xia menyadari bahwa dia salah. Melihat 300 prajurit angkatan udara batalion tanpa tanding di udara, matanya dipenuhi keterkejutan. Pemikiran dan potensi seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menciptakan pasukan seperti itu. Long Xia segera menyadari bahwa Zhou Wei King pasti mendapat dukungan dari Consolidating Equipment Master di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi untuk membuat pasukan seperti itu. Panah dan tombak di udara tidak hanya efektif membunuh musuh, tetapi juga memberikan cukup waktu bagi sekutu mereka untuk mundur. Pada akhirnya, resimen Serigala cepat tidak berani maju lebih jauh, menahan 40% dari kekalahan mereka dan mundur. Kemenangan penuh, ini adalah kemenangan lengkap untuk pasukan jarak jauh. Taktik, strategi, kekuatan individu, dalam pertempuran ini, batalion tanpa tanding bisa dikatakan telah menunjukkan kekuatan penuh mereka dengan sempurna. Dia mengalahkan lawannya dengan cara yang mendominasi. Long Xia telah mendengar dari Zhou Wei King bahwa dia sudah lama tidak berada di perbatasan utara, hanya setengah tahun. Dalam setengah tahun, dia sudah membentuk pasukan seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, apa yang akan terjadi pada batalion tanpa tanding? Seberapa sesat dia nantinya, Long Xia tiba-tiba menyadari bahwa rasa antisipasi yang tidak diarasakan selama beberapa dekade telah muncul sekali lagi. Lebih penting lagi, komandan batalion-batalion tanpa tanding ini adalah muridnya. Sepanjang hidupnya, Long Xia adalah seorang penjaga tunggal, menjelajahi dunia sendirian. Namun, sejak dia mendirikan kekaisaran, batalion tanpa tanding Zhou Wei King telah menunjukkan nilai mereka di medan perang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa memimpin pasukan di medan perang sebenarnya adalah hal yang sangat menarik. Karena itu, dia tidak keberatan membantu muridnya sendiri untuk membuat batalion tanpa tanding menjadi lebih kuat. Hanya 5 atau 6 ribu orang, bukankah itu terlalu sedikit? Lagi pula, Anda sedang menghadapi negara adik kuasa kelas 1 di benua itu. Meskipun kekaisaran Baida tidak dapat dibandingkan dengan kekaisaran Zhong Tian, mereka masih memiliki setidaknya 500 ribu tentara, dan banyak pembangkit tenaga listrik. Dengan hanya 5 atau 6 ribu orang, melawan kekaisaran seperti itu, saya khawatir itu tidak cukup. Kata Long Xia. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika itu untuk menaklukkan atau menyerang, tentu saja itu tidak cukup. Namun, jika hanya menyerang, saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Musuh mungkin memiliki banyak orang, tapi apa gunanya gerombolan yang beraneka ragam? Tidak peduli berapa banyak kelinci yang ada, mereka tidak akan bisa membunuh seekor singa. Dengan lebih sedikit pria, keuntungan terbesar adalah fleksibilitas. Anda juga telah melihat sendiri, batalion tanpa tanding saya semuanya adalah penyerang jarak jauh. Alasan mengapa saya memberi mereka sayap adalah agar jika mereka bertemu dengan musuh yang kuat, mereka dapat lari. Aku bahkan bisa mengubah medan perang dalam waktu singkat, dan dalam satu hari, kita bisa bertarung di tempat yang berbeda. Dengan cara ini, selama Kekaisaran Baida tidak memiliki pasukan setingkat dengan kita, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikan kita atau memusnahkan kita. Long Xia berkata, lalu, bagaimana rencanamu untuk melatih orang-orang ini selanjutnya? Zhou Weiking berkata, Komandan Legion Senji itu berjanji kepada saya bahwa dia akan mengirim seluruh batalion Rufian Utara. Saya memperkirakan jumlah totalnya harus 4 atau 5 ribu. Itu lebih dari cukup. Selanjutnya, saya akan fokus pada menempa dan memahatnya. Saya ingin memastikan bahwa setiap manfaat mereka terkait dengan keuntungan saya, dan saya juga akan membantu setiap orang untuk meningkatkan kekuatan individu mereka. Setelah kerja tim dan kerja tim sudah cukup, langkah selanjutnya agar batalion tanpa tanding kita berkembang adalah meningkatkan kekuatan individu kita. Jika suatu hari, semua prajurit batalion tanpa tanding kita dapat mencapai puncak master permata fisik atau elemental, maka saya akan dapat menyapu Kekaisaran manapun. Dari mata Zhou Weiking, Long Xia tidak melihat kata, Ambisi. Sebaliknya, dia melihat semangat juang yang kuat. Memang, Zhou Weiking tidak memiliki ambisi apapun, dan yang ingin dia lakukan hanyalah menghidupkan kembali kerajaannya. Orang seperti itu, jika dia benar-benar dapat mencapai semua tujuannya, maka pada akhirnya, dia bisa menjadi Xiaopang, lakukan saja sesukamu. Guru akan selalu mendukungmu. Di dunia ini, selama kamu berani bermimpi, akan selalu ada kesempatan. Mungkin, dalam beberapa dekade, Anda akan dapat mendirikan Tanah Suci Agung ke-6. Tanah Suci Besar Mendengar dua kata itu, Zhou Weiking mau tidak mau mulai. Dia tidak menyangka tuannya berpikir begitu tinggi tentang dia. Melihat wajah tersenyum Longxia, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tuan, jika saya benar-benar berhasil membangun Great Saint Lens, maka Anda akan menjadi pendiri. Hahaha. Meskipun Longxia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Zhou Weiking, dia memahami bocah cilik ini lebih baik daripada kebanyakan orang yang menghabiskan waktu bersamanya setiap hari. Kamu menyanjungku untuk tidak memeraskukan. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Ketika saya mengatakan saya akan mendukung Anda, itu dalam semangat, bukan materi. Saya telah memberikan semua kekayaan saya kepada Anda, anak nakal. Anda harus menggunakannya dengan hemat. Meskipun mungkin tidak cukup untuk mengumpulkan pasukan, itu seharusnya cukup untuk mendukung 5.000 orang Anda selama beberapa dekade. Zhou Weiking berkata dengan agak malu, Guru, saya tidak meminta uang dari Anda. Anda telah memberi saya lebih dari cukup. Namun, seperti yang Anda lihat, meskipun kekuatan keseluruhan batalion tanpa tanding kami tidak buruk, kami tidak memiliki banyak pusat kekuatan. Saat ini, ada beberapa Heavenly Bat Master yang baru saja bangkit, dan mereka masih berada di tahap satu jual. Jika Guru dapat memberi mereka beberapa petunjuk, mereka pasti akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidup mereka. Longsia berkata dengan putus asa, Aku tahu kamu tidak berguna, bocah cilik. Orang-orang itu memang Master Bat Surgawi, tetapi mereka semua lebih tua darimu. Heavenly Bat baru saja bangkit, dan mereka tidak akan bisa menembus ke Heavenly King Stage seumur hidup mereka. Apakah Anda ingin saya membuang energi saya? Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ini hanya beberapa petunjuk sederhana. Bahkan jika Anda bersedia untuk mengajari mereka dengan serius, saya tidak bersedia melakukannya. Saya akan cemburu. Longsia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku mengerti. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengajari mereka beberapa petunjuk sederhana? Apa yang kamu lakukan? Juga, gadis kecil dari Heaven's Expanse Palace itu, sudah lebih dari cukup untuk mengajari mereka. Saat dia mengatakan itu, Longsia berkata dengan serius, Weiking, ada satu hal yang perlu aku ingatkan padamu. Saat Anda membangun pasukan seperti itu, Anda pasti akan mengalami masalah, dan itu adalah kecemburuan. Kecemburuan. Zhou Weiking mulai. Guru, mengapa cemburu? Longsia berkata dengan sungguh-sungguh, Apakah kamu tahu mengapa Sekte Iblis Surgawi selalu ditekan oleh empat tanah suci besar lainnya? Apakah Anda benar-benar berpikir itu karena keadaan perubahan iblis mereka? Di dunia ini, selalu pemenang yang menjadi raja, dan pecundang yang menjadi pencuri. Jadi bagaimana jika mereka sedikit jahat? Apakah Anda pikir mereka yang memiliki atribut iblis tidak dapat melakukan perbuatan baik? Alasan mengapa Sekte Iblis Surgawi selalu ditekan dan tidak dapat tumbuh adalah karena negara perubahan iblis terlalu kuat, menyebabkan empat tanah suci besar lainnya cemburu, takut suatu hari Sekte Iblis Surgawi akan tumbuh dan menginjak-injak mereka. Di bawah kaki mereka. Demikian pula, kamu juga sama. Kamu memiliki beberapa ribu pasukan Jewel Master, bagaimana mungkin itu tidak menimbulkan kecemburuan? Semakin kuat bawahan Anda, semakin kuat kecemburuan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, hanya ada satu cara. Apa itu? Mendengar kata-kata Long Sia, Zou Wei Qing merasakan hawa dingin di hatinya. Ini adalah gurunya yang berbicara dari pengalaman, dan dia mengerti bahwa gurunya benar. Sebuah cahaya melintas di mata Long Sia, dan dia berkata, seperti kata pepatah, mereka yang tidak menarik kecemburuan adalah talenta biasa-biasa saja. Artinya, sebagai pemimpin, pemimpin, Anda harus kuat, cukup kuat. Ketika saatnya tiba ketika kekuatan pribadi Anda mencapai level saya, maka batalion tanpa tanding Anda dapat benar-benar menjadi tanah suci besar. Zou Wei Qing tertawa dan berkata, bukankah kamu memegang benteng untukku sekarang? Anda bisa menjadi pemimpin Great Saint Lance ini. Long Sia menatap bocah cilik ini dengan sakit kepala. Kamu berharap, saya telah melihat melalui Anda, anak nakal kecil. Anda tidak memiliki ambisi sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa tanah air Anda dan keluarga Anda menghadapi masalah yang begitu besar, saya khawatir Anda hanya akan fokus pada kultifasi Anda sendiri, dan bahkan tidak berpikir untuk memperluas kekuatan Anda. Zou Wei Qing menggaruk kepalanya dan berkata, guru benar. Namun, saya masih berharap tanah air saya bisa tumbuh lebih kuat. Long Sia berkata, baiklah, kamu sendiri yang mengerti logikanya, dan aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Alasan mengapa saya memberitahu Anda semua ini adalah untuk membuat Anda bekerja lebih keras. Tingkatkan kekuatan Anda secepat mungkin, dan sebelum usia 30 tahun, Anda harus menerobos ke panggung Raja Surgawi. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki cukup waktu untuk menghadapi kesulitan menerobos ke panggung Raja Surgawi. Ya, Zou Wei Qing dengan cepat setuju. Long Sia berkata, mulai sekarang, kamu akan berkultifasi denganku selama 16 jam setiap hari, dan 8 jam sisanya adalah untuk kamu istirahat dan menangani tugasmu. 16 jam, Zou Wei Qing menatap Long Sia dengan rahang ternganga. Dalam hatinya, dia berpikir, itu terlalu berlebihan. Berkultifasi dengan seorang guru selama 16 jam tidak sesederhana hanya bermeditasi. Meskipun dia telah menjalani pelatihan tempering 3000, masih ada batas waktu untuk itu, dan dia terpaksa melakukannya. Namun, melihat kata-kata gurunya, sepertinya dia berencana membiarkannya berkultifasi seperti itu di masa depan. Long Sia mengabaikannya, berkata dengan pasif, mari kita mulai sekarang. Hari ini, mari kita bicara tentang keadaan perubahan iblis Anda. Zou Wei Qing mulai lagi. Guru tidak mengajarinya seni manipulasi enam keterampilan utama, mengapa dia berbicara tentang keadaan perubahan iblis. Long Sia berkata, apakah menurutmu kamu sudah menggunakan semua keterampilanmu dengan baik? Zou Wei Qing menggaruk kepalanya, menyeringai sambil berkata, tidak apa-apa. Long Sia berkata dengan pasif, bocah cilik, lebih baik kamu ingat ini. Kebanggaan akan menyebabkan seseorang mundur, dan tidak ada batasan untuk peningkatan apapun. Lihat. Saat dia mengatakan itu, Long Sia membalik pergelangan tangannya, dan pedang angin yang kokoh muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, gambar keterampilan surgawi dirinya muncul. Apa pendapatmu tentang bila angin milikku ini? Apakah itu mencapai puncak pedang angin? Zou Wei Qing menganggup tanpa ragu, mengatakan, tentu saja, ini harus sebanding dengan pedang angin tingkat dewa surgawi, kan? Long Sia tersenyum tipis dan berkata, Tonton! Saat dia mengatakan itu, tiba-tiba, yang mengejutkan Zou Wei Qing, kulit Long Sia benar-benar mulai bersinar dengan semburat hijau. Warna hijau menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tampak bersinar dengan kilau metalik. Pada saat yang sama, gambar keterampilan surgawi di atas kepalanya mulai mengeras dan menjadi lebih jelas. Saat tubuhnya berubah, bila angin di telapak tangan Long Sia juga mulai berubah. Tingkat pemadatannya masih sama, tetapi ukurannya meningkat dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, ukurannya menjadi dua kali lipat. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana pedang angin ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Long Sia menatap Zou Wei Qing. Pada titik ini, bagaimana mungkin Zou Wei Qing tidak mengerti apa yang dia maksud, dan dia berkata dengan hormat, muridmu telah belajar banyak. Selama seseorang terus berlatih, dengan dukungan energi surgawi yang lebih kuat dan kemampuan untuk berubah, tidak ada batasan untuk peningkatan keterampilan apapun. Yang disebut batas hanyalah pemahaman kita sendiri tentangnya. Long Sia mengangguk puas, mengajar murid yang begitu cerdas jelas merupakan hal yang mengembirakan. Mari kita bicara tentang pemahamanmu tentang negara perubahan iblis. Bila angin di tangan Long Sia perlahan menghilang, seolah-olah energi menakutkan yang dapat membelah gunung kecil tidak pernah muncul. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, kondisi perubahan iblis adalah keterampilan yang berasal dari kombinasi garis keturunan dan atribut iblis, menyebabkan tubuh dirangsang oleh energi surgawi atribut iblis, memicu beberapa kekuatan yang tidak diketahui dalam garis keturunan, menyebabkan tubuh pengguna untuk langsung tumbuh lebih kuat. Kekuatan, pertahanan, serangan, semuanya akan meningkat, dan persepsi seseorang tentang dunia luar juga akan menjadi lebih tajam. Selain itu, seseorang juga dapat menggunakan aura garis keturunan untuk mengintimidasi beberapa binatang surgawi yang lebih lemah. Setelah melepaskan keadaan perubahan iblis, seseorang akan dapat melepaskan 120 persen kekuatannya dalam pertempuran. Selain itu, saat melepaskan status perubahan iblis, atribut iblis dan keterampilan atribut kegelapan juga akan ditingkatkan. Misalnya, petir dewa iblis kegelapan saya. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, hanya ketika melepaskan keadaan perubahan iblis saya dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Longsia bertanya tanpa mengedipkan mata, lalu, menurutmu apa kemampuan terpenting dari negara perubahan iblis? Zhou Weiking mulai sejenak, tidak dapat berbicara untuk sesaat. Di matanya, setiap kemampuan negara perubahan iblis sangat penting. Ketika dia melepaskan keadaan perubahan iblis dalam pertempuran, bahkan jika dia tidak mempertimbangkan keterampilannya atau kekuatan fisiknya sendiri, dia akan dapat melompati level dan melawan-lawan satu permata lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, keadaan perubahan iblis setara dengan memberinya permata tambahan di manik surgawinya. Bersamaan dengan banyak keterampilan yang kuat dan peralatan set legendaris, itulah mengapa dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan dari tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Meskipun beberapa di antaranya karena keberuntungan, dan beberapa musuhnya meremehkannya, harus dikatakan bahwa keterampilan Zhou Weiking sangat aneh, dan keadaan perubahan iblis adalah faktor yang sangat besar. Namun, jika dia benar-benar harus menilai kemampuan mana yang paling berguna setelah melepaskan keadaan perubahan iblis, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Bahkan manual iblis dari sekte iblis surgawi tidak menyebutkannya. Kamu tidak bisa mengatakannya dengan benar. Longsia berkata dengan sungguh-sungguh, ingat baik-baik. Dorongan terpenting dari keadaan perubahan iblis bukanlah kekuatan, pertahanan, atau keterampilan iblis yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempurmu. Itu adalah persepsi Anda. Persepsi. Zhou Weiking terkejut. Dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Longsia menganggup dan berkata, benar, persepsi. Pikirkan baik-baik, ketika Anda melepaskan keadaan perubahan iblis, ketika Anda menghadapi musuh, bukankah lebih mudah bagi Anda untuk merasakan perubahan dalam serangan dan pertahanan lawan Anda? Kontrol Anda atas skill Anda sendiri jauh lebih jelas, dan juga lebih mudah bagi Anda untuk menemukan kekurangan pada skill musuh Anda. Zhou Weiking memikirkannya sejenak, dan sepertinya masuk akal. Longsia tertawa dingin dan berkata, alasan mengapa empat tanah suci agung sangat menentang sekte iblis surgawi adalah karena persepsi es dingin ini. Apa yang Anda katakan tentang kemampuan melepaskan 120% kekuatan Anda, itu bukan hanya kekuatan, pertahanan, serangan, atau keterampilan. Sebaliknya, kemampuan inilah yang kami sebut, Ice Cold Perception. Di bawah pengaruh, Ice Cold Perception, Anda dapat menilai perbedaan kekuatan antara diri Anda dan musuh Anda, serta pilihan keterampilan Anda sendiri. Di bawah pengaruh, Ice Cold Perception, bahkan jika Anda kehilangan akal, Anda masih dapat melepaskan kekuatan tempur penuh Anda. Namun, Anda telah mengabaikan faktor terpenting ini, dan itulah mengapa Anda tidak pernah bisa mengeluarkan potensi penuh dari keadaan perubahan iblis. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang, dan dia berkata, untuk memenangkan hati saya, sekte iblis surgawi pernah menunjukkan kepada saya manual iblis mereka. Namun, hal seperti itu tidak disebutkan dalam manual. Longsia tertawa terbahak-bahak dan berkata, melatih, Ice Cold Perception, adalah salah satu rahasia inti dari sekte iblis surgawi. Kecuali jika Anda benar-benar memasuki inti mereka, bagaimana mungkin mereka memberi tahu Anda? Meskipun sekte iblis surgawi menduduki peringkat terakhir di antara lima tanah suci besar, empat tanah suci besar lainnya tidak pernah meremehkan mereka. Di sekte iblis surgawi, tidak banyak yang memiliki keadaan perubahan iblis, mungkin hanya sekitar 20 dari mereka. Selanjutnya, mereka yang telah mencapai tahap Raja Langit ke atas hanya enam atau tujuh. Namun, dengan negara perubahan iblis, bahkan jika mereka menghadapi pusat kekuatan Kaisar Surgawi, mereka tidak akan dirugikan. Berbicara secara logis, Great Saint Lance harus memiliki setidaknya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, tetapi sekte setan surgawi tidak memilikinya. Pemimpin sekte mereka hanya berada di puncak panggung Raja Surgawi. Namun, jika saya harus menghadapinya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan saya dengan cara apapun, tetapi setidaknya dia memiliki peluang 40% untuk menyeret saya bersamanya. Ada pun perbedaan antara puncak panggung Raja Surgawi dan puncak panggung Kaisar Surgawi, apakah Anda tahu seberapa besar itu? Saya dapat memberi tahu Anda secara akurat, seperti perbedaan antara Anda dan pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage. Dari panggung Raja Surgawi dan seterusnya, setiap panggung kecil adalah perubahan yang menghancurkan bumi, apalagi panggung besar. Dalam situasi seperti itu, negara perubahan iblis masih mampu melepaskan efek yang begitu menakutkan. Sekarang Anda mengerti mengapa empat tanah suci besar lainnya sangat waspada terhadap sekte setan surgawi. Pada saat ini, Zhou Wei Qing sedang bersuka cita di dalam hatinya. Bukan karena dia memiliki demonic chengstead, tapi karena dia memiliki Long Xia sebagai gurunya. Sungguh perasaan yang baik memiliki seorang guru untuk membimbingnya, dan itu akan menghemat banyak waktu dia di jalan yang salah. Guru, bagaimana saya harus melatih Ice Cold Perception ini? Untuk melepaskan potensi penuh dari negara perubahan iblis. Long Xia berpikir sejenak, lalu berkata, aku pernah bertarung dengan pemimpin sekte iblis surgawi, dan berhasil membuatnya takut. Itu juga ketika saya cukup beruntung untuk melihat potensi penuh dari negara perubahan iblis. Tingkat tertinggi dari negara perubahan iblis adalah tanpa negara perubahan iblis. Ah, mata Zhou Wei Qing melebar, mulutnya menganga. Jawaban ini benar-benar mengejutkannya. Long Xia melanjutkan, yang disebut tanpa negara perubahan iblis juga bisa disebut negara perubahan iblis yang abadi. Dengan kata lain, ketika kondisi perubahan iblis dikultivasi ke tingkat maksimum, di permukaan, tubuh Anda mungkin tidak terlihat mengalami perubahan, tetapi tubuh Anda akan dapat tetap berada dalam kondisi perubahan iblis selamanya. Itu adalah level maksimum dari keadaan perubahan iblis. Mengenai bagaimana mencapai level itu, aku khawatir hanya anggota sekte iblis surgawi yang akan tahu. Mungkin Anda bisa menjelajahinya sendiri, atau mungkin saat Anda mencapai panggung Raja Surgawi, Anda akan bisa menemukan beberapa petunjuk. Namun, hubungan antara tingkat maksimum keadaan perubahan iblis dan persepsi S dingin hanyalah kelanjutan. Rahasia sebenarnya untuk meningkatkan, Ice Cold Perception, terletak pada penanaman energi spiritual Anda. Kekuatan indera seseorang ditentukan oleh energi spiritual mereka. Persepsi S dingin dari kondisi perubahan iblis sebenarnya adalah perubahan dalam tubuh Anda, memungkinkan energi spiritual Anda untuk langsung memadatkan dan meningkatkan indera Anda. Dengan demikian, inti dari menumbuhkan, Ice Cold Perception, adalah untuk meningkatkan energi spiritual Anda. Di dunia saat ini, empat atribut orang suci agung adalah waktu, roh, ilahi, dan iblis. Saya bahkan tidak memiliki salah satunya, tetapi Anda memiliki dua. Untuk melatih energi spiritual Anda, cara terbaik adalah berada di tengah medan energi spiritual, terus-menerus diserang oleh serangan spiritual, dari lemah menjadi kuat, dan melalui rangsangan terus-menerus, energi spiritual Anda akan tumbuh lebih kuat. Ketika Zhou Weiking mendengar sampai saat ini, dia memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Guru, karena itu masalahnya, macan roh surgawi ilahi dari gunung salju surgawi memiliki atribut ilahi dan roh, bukankah itu berarti persepsi mereka juga sangat kuat? Seharusnya tidak lebih lemah dari negara perubahan iblis kan? Longsia berkata dengan sedikit terkejut, kamu anak nakal, kamu bahkan tahu tentang harimau roh surgawi ilahi, kamu tahu cukup banyak. Yang ingin saya katakan adalah, jika Anda ingin meningkatkan energi spiritual Anda, Anda benar-benar harus mendaki gunung salju surgawi. Orang tua dari gunung salju surgawi itu dan saya memiliki hubungan persahabatan. Adapun pertanyaan Anda, mudah untuk dijawab. Memang, macan roh surgawi ilahi dari gunung salju surgawi juga memiliki persepsi yang sangat kuat. Namun, persepsi mereka melalui medan energi spiritual, dan mereka menggunakannya untuk menyerang secara langsung. Adapun, Ice Cold Perception, dari Demonic Changstead, itu terutama digunakan sebagai pendukung, dan kuncinya adalah kata, Ice Cold. Dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Lagi pula, atribut roh juga merupakan salah satu dari atribut Saint. Zhou Weiking berkata dengan wajah pahit, saya tidak mungkin naik gunung salju surgawi untuk menemukan harimau roh surgawi ilahi untuk berkultivasi. Bukan. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia tiba-tiba memikirkan Tianer, dan juga malam itu, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Namun, dia jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia jauh dari memenuhi syarat untuk pergi ke gunung salju surgawi untuk menemukan Tianernya. Longsia tertawa terbahak-bahak dan berkata, ada cara yang lebih sederhana untuk mengolah, Ice Cold Perception, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Itu adalah untuk mempertahankan kondisi perubahan iblis selama mungkin, untuk merasakan perubahan dalam diri Anda. Indera Anda saat berada dalam kondisi itu, kemudian tirulah saat Anda sedang berkultivasi. Mungkin Anda bahkan dapat berkultivasi saat berada di negara perubahan iblis. Seni manipulasi enam kahlian utama saya dibagi menjadi beberapa tahap utama. Tahap pertama adalah, imitasi, yang baru saja Anda lewati ambang batas. Tahap kedua adalah, kompresi, yang telah Anda gores permukaannya. Namun, kultivasi Anda tidak maju selangkah demi selangkah, dan itu bukan poin yang bagus. Karena itu, yang saya ingin Anda lakukan sekarang adalah mencapai puncak peniruan. Artinya, tidak peduli pada tahap apa kultivasi Anda, Anda harus dapat meniru semua keterampilan Anda pada tahap yang sama, dan mengendalikannya sesuai keinginan. Soe Wei King berkata, Tuan, tahap apa lagi yang ada setelah itu? Longsia berkata, setelah peniruan dan kompresi datang simulasi dan kontrol. Melalui kompresi, kekuatan keterampilan yang Anda tiru akan meningkat secara alami, dan peringkat bintang juga akan meningkat. Pada saat itu, itu adalah kendali Anda atas keterampilan. Meniru keterampilan membutuhkan tingkat kontrol yang sangat tinggi. Anda tidak hanya harus mengontrol keterampilan saat meniru, tetapi saat menyerang Anda juga harus membiarkan keterampilan menjadi perpanjangan dari tubuh Anda. Jika Anda mampu menyelesaikan tahap ketiga, maka seni manipulasi enam keterampilan utama dapat dianggap sukses kecil. Berikutnya adalah tahap keempat, sublimasi, dan masih banyak lagi misteri di baliknya. Sublimasi juga bisa dikatakan sebagai evolusi, memungkinkan suatu skill untuk berevolusi terus-menerus. Pada saat itu, tidak lagi meniru semua keterampilan, melainkan harus membuat pilihan. Bagi kami pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, sebenarnya tidak banyak keterampilan yang benar-benar kami gunakan, hanya beberapa. Namun, setiap keterampilan itu benar-benar ditempa dan disempurnakan, dengan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Sebanyak apapun skill yang kamu miliki, saat menghadapi pembangkit tenaga listrik, apa gunanya jika kamu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya? Dengan demikian, setelah mencapai tahap Raja Surgawi, semua keterampilan dikejar secara instan. Sederhananya, katakanlah Anda memiliki keterampilan panggung Dewa Surgawi, dan saya hanya memiliki keterampilan berperingkat bintang 5. Namun, saat kita bertarung, saya bisa langsung menggunakan skill saya untuk membunuh Anda. Apa gunanya keterampilan panggung Dewa Surgawi Anda? Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik sejati akan mengejar kekuatan keterampilan dengan alasan dapat melemparkannya secara instan. Dalam pertarungan antara pembangkit tenaga listrik, ini bukan hanya tentang mengendalikan keterampilan sendiri, tetapi juga mencegah lawan menggunakan keterampilan tersimpan mereka. Itu adalah suatu keharusan. Tanpa pertanyaan, semua yang dikatakan Long Sia adalah hal yang benar-benar baru bagi Zou Wei King, dan itu telah membuatnya tercerahkan, memungkinkan dia untuk memahami bagaimana berjalan di jalur pembangkit tenaga listrik sejati, dan bagaimana berkultivasi di masa depan. Tuhan, tunggu apa lagi? Anda bisa mulai mengajari saya sekarang. Bagaimana dengan ini, saya akan mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan tertinggi saat berada di kondisi perubahan iblis. Dengan begitu, saya tidak hanya dapat mengembangkan keadaan perubahan iblis, saya juga akan dapat mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama dengan setengah usaha. Selama saya mengingat perubahan dan transformasi seni manipulasi enam keterampilan utama saat berada di kondisi perubahan iblis, seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menggunakannya secara normal. Longxia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu adalah anak yang menjanjikan. Itulah yang aku ingin kamu lakukan. Waktu istirahat Anda adalah ketika energi surgawi Anda tidak mampu mempertahankan keadaan perubahan iblis, dan Anda perlu bermeditasi. Iya. Longxia mulai membimbing Zhou Weiking secara pribadi dalam kultivasinya. Adapun pelatihan para prajurit, tentu saja diserahkan kepada Sangguan Fei, R, tujuh pemanah dewa dari Batalion Busur Langit, Wei Feng dan yang lainnya. Saat dia mulai membimbing Zhou Weiking secara pribadi, Longxia semakin kagum dengan bakat muridnya. Mungkin, dalam hal koordinasi dan kontrol, Zhou Weiking tidak bisa dianggap sebagai yang paling luar biasa, tetapi dia memiliki pikiran yang luar biasa. Selama Longxia memberinya beberapa petunjuk, dia akan dapat menyimpulkan banyak hal dari satu contoh, dan segera menerapkannya pada kultivasinya. Dia selalu bisa menggunakan metode kultivasi yang paling sederhana untuk melakukan kultivasinya. Hal lain yang mengejutkan Longxia adalah tingkat pemulihan energi surgawi Zhou Weiking. Teknik dewa abadi miliknya telah mencapai tahap ke-19, dan semua 19 pusaran energi berputar dengan kekuatan penuh, menyebabkan tingkat pemulihan energi surgawi Zhou Weiking menjadi jauh lebih cepat daripada Master Manik Surgawi pada tahap yang sama. Setelah menghabiskan semua energi surgawinya, dia hanya membutuhkan kurang dari seperempat jam untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, dia sudah mulai mencoba mempertahankan kondisi Ice Cold Perception di kondisi perubahan iblis sambil menghemat energi langitnya. Ini mungkin terdengar sulit, tetapi sebenarnya, Zhou Weiking mencoba yang terbaik untuk mengurangi dorongan yang dimiliki negara perubahan iblis di tubuhnya. Tanpa dorongan itu, pengurasan energi langitnya secara alami jauh lebih rendah. Energi surgawi 19 tahapnya mampu menopangnya selama hampir satu jam di kondisi perubahan iblis, dan itu jauh melampaui harapan asli Longxia. Dengan bimbingan pribadinya, serta keadaan persepsi dingin es dari keadaan perubahan iblis, kultifasi seni manipulasi enam kahlian tertinggi Zhou Weiking dapat dikatakan telah meningkat pesat, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah meningkat pesat. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Saat Zhou Weiking tenggelam dalam kegembiraan seni manipulasi enam keterampilan tertinggi, kabar baik lainnya tiba. Tentara Batalion Rufian dari Tentara Pusat Utara dan Tentara Timur Laut telah tiba, dan Shen Ji secara pribadi memimpin mereka untuk mengawal mereka ke batalion tanpa tanding. Secara total, mereka berjumlah sekitar 3.700 orang. Di antaranya, Tentara Pusat telah mengirim lebih dari 2.000 orang. Lagi pula, Tentara Pusat adalah tentara terbesar di seluruh Kekaisaran Song Tian, dan total kekuatan militer mereka hampir sama dengan total gabungan tentara Barat Laut dan Timur Laut. Untuk menghadapi tentara bajingan baru ini, Sangguan Feier datang untuk mencari Zhou Weiking untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan. 3.700 orang, jumlah ini telah melebihi ekspektasi awal Zhou Weiking, dan Zhou Weiking segera memanggil Eselon atas batalion tanpa tanding untuk rapat. Eselon atas batalion tanpa tanding masih orang yang sama seperti sebelumnya. Dari ketujuh batalion pemanah langit dari batalion busur langit, hanya Hua Feng yang datang. Bersama dengan Lin Tianao, Sangguan Feier, Wei Feng dan 10 pemimpin kompi lainnya, mereka berkumpul di tenda komandan batalion Zhou Weiking. Saat ini, mereka semua memiliki ekspresi sukacita di wajah mereka. Batalion tanpa tanding akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Setelah resimen ke-16 mengalami kemunduran seperti itu, tidak ada orang lain yang berani menimbulkan masalah bagi batalion tanpa tandingan. Tidak peduli sumber daya apa yang mereka terima, itu selalu merupakan lampu hijau, dan tidak ada yang berani mempersulit mereka. Sekarang, dengan tambahan 3.700 darah baru, itu pasti akan membuat batalion tanpa tanding semakin kuat. Hari itu, Senji membawa Senbu menemui ayah angkat mereka, Wakil Komandan Pasukan Barat Laut. Namun, Wakil Komandan yang bijak itu tidak membuat mereka meminta maaf. Lagipula, tindakan yang terlambat seperti itu tidak akan berdampak baik. Sebagai gantinya, dia telah mempercepat Batalion Rufian Angkatan Darat Pusat dan Angkatan Darat Timur Laut untuk dikawal. Itu benar, dikawal. Kalau tidak, apa yang akan mereka lakukan jika bajingan ini menimbulkan masalah? Tanpa pertanyaan, inilah yang paling dibutuhkan oleh batalion tanpa tanding. Selain itu, dia juga secara khusus mengalokasikan sebagian dari gaji dan perbekalan prajurit, mengatakan bahwa jika batalion tanpa tanding membutuhkan sumber daya, selama itu ada di gudang Angkatan Darat Barat Laut, mereka akan segera menyediakannya. Mayat resimen serigala cepat telah ditemukan, dan itu memungkinkan Senji dan yang lainnya untuk menegaskan kekuatan Longsia. Pada saat yang sama, mereka juga telah membuat penilaian yang salah tentang Istana Hamparan Surga yang ingin ikut campur dalam Perang Perbatasan Utara. Karena itu, mereka telah memberikan dukungan penuh mereka kepada batalion tanpa tanding. Komandan batalion, setelah batalion tanpa tanding kita diisi kembali, kita akan memiliki setengah resimen prajurit. Hahaha. Di antara sepuluh pemimpin perusahaan, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, pada tahap delapan permata fisik, pemimpin perusahaan pertama, Mamot, berkata dengan penuh semangat. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anda berencana untuk memperluas perusahaan Anda, bukan? Mamot menyeringai dan berkata, Hehehe, bos, seperti yang Anda tahu, kompi pertama kami adalah elit dari batalion tanpa tanding kami, dan kami semua adalah angkatan udara. Kali ini, jika Anda memiliki barang bagus, Anda harus memberikannya kepada kami terlebih dahulu. Pemimpin perusahaan lainnya tidak tahan lagi. Berdebat di antara mereka sendiri, seolah-olah mereka mencoba merebut tentara. Udah, cukup, tenang. Kompi pertama, kompi kedua, kompi ketiga, kalian semua sudah memiliki begitu banyak prajurit angkatan udara. Bisa dibilang prajurit terbaik kita semua bersamamu, apa gunanya merebut? Tujuan saya adalah membuat batalion tanpa tanding tak terkalahkan. Wakil Komandan Wei, tolong catat ini, ada beberapa hal yang saya perlukan bantuan Anda. Wei Feng memelototi pemimpin perusahaan yang ribut, sebelum memberi hormat dengan hormat kepada Zhou Weiking. Zhou Weiking berkata dengan sungguh-sungguh, hal pertama adalah memperhatikan rekrutan baru. Perhatikan 3.700 rekrutan baru. Berapa banyak dari mereka adalah master permata fisik, tingkat kultivasi, berapa banyak yang memiliki energi surgawi, tingkat energi surgawi, atribut. Semua itu akan dicatat secara detail. Mereka yang tidak memiliki energi surgawi akan dikirim kembali. Komandan Legion Senji akan mengurusnya. Wei Feng menganggup dan berkata, mereka yang tidak memiliki energi surgawi harus menjadi minoritas. Lagi pula, tidak peduli batalion rufian mana di perbatasan utara, situasinya kurang lebih sama. Jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana mungkin mereka berani menimbulkan masalah di ketentaraan. Jika tidak, mereka tidak akan bergabung dengan batalion rufian. Pendaftaran sudah berlangsung. Zhou Weiking menganggup dan berkata, jika Anda menemui masalah, biarkan kepala instruktur Feyer pergi bersama Anda. Tinju yang lebih besar adalah hukum. V, R, itu seharusnya baik-baik saja kan? Sangguan Feyer meliriknya dan berkata dengan pasif, jika mereka ingin dipukuli, itu yang terbaik. Saya suka menangani masalah seperti itu. Mendengar itu, selain Hua Feng dan Lin Tianou, semua orang ditenda gemetar, dan para pemimpin perusahaan juga terdiam. Bagaimanapun, mereka semua telah dirawat oleh sangguan Feyer sebelumnya. Wei Feng melanjutkan, apa yang sedikit merepotkan sekarang adalah ada cukup banyak pembuat onar di antara 3.000 orang ini. Beberapa dari mereka juga cukup kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Legion ke-7 telah menempatkan dua divisi di dekatnya untuk menekan mereka, saya khawatir mereka sudah menimbulkan masalah. Bab 468 Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, itu mudah untuk dikatakan. Kami masih akan menggunakan metode lama, memancing mereka dengan manfaat. Selama proses pendaftaran, bagi yang jujur dan membiarkan kami mendaftar akan diberikan koin perak. Tidak banyak, satu koin perak saja sudah cukup. Mereka yang membuat masalah akan dipukuli, selama mereka tidak lumpuh. Setelah pendaftaran, kami akan langsung membagi 3.700 orang itu. Menurut tingkat kultivasi mereka, mereka akan dibagi rata menjadi 10 perusahaan. Pada saat yang sama, juga akan ada beberapa perubahan pada struktur organisasi. Karena sifat unik Batalion Peerless kami, kami akan menambahkan struktur organisasi lain. Di masa depan, 10 pemimpin perusahaan awal Anda semuanya akan menjadi pemimpin perusahaan, masing-masing dengan 5 perusahaan, masing-masing dengan 100 orang. Adapun pemimpin perusahaan, saya rasa saya tidak perlu mengajari Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tinju yang lebih besar adalah hukum. Setiap kompi akan memiliki 150 orang, masing-masing dengan 2 atau 3 rekrutan baru. Tidak perlu terburu-buru untuk melatih mereka, tetapi pertama-tama kita harus menjelaskan kepada mereka bagaimana Batalion Tanpa Tanding kita telah berkembang ke tingkat seperti itu. Juga, jelaskan kepada mereka aturan Batalion Tanpa Tanding kita, sistem penghargaan dan hukuman. Mamot berkata dengan rasa ingin tahu, bos, apakah itu benar-benar diperlukan. Mereka semua yang awalnya merupakan bagian dari Batalion Rufian suka menyebut Zhou Weiqing sebagai bos. Lagi pula, bos tahu cara memberi mereka uang. Lagi pula, semua dompet mereka terisi penuh. Zhou Weiqing meliriknya dan berkata, tentu saja perlu. Ini disebut pendidikan ideologis, mengajar mereka secara pribadi. Pendidikan ideologi akan berlangsung setidaknya 10 hari. Setelah itu, anggota asli kami akan berlatih setiap hari. Biarkan saja para rekrutan baru menonton, dan mereka tidak perlu mengikuti pelatihan. Ini akan berlangsung selama 10 hari. Wei Feng mengingat setiap kata yang diucapkan Zhou Weiqing, dan dengan bukti tindakannya, dia sangat percaya diri dengan kata-kata Zhou Weiqing. Zhou Weiqing melanjutkan, 10 hari kemudian, kita akan mengadakan turnamen batalion. Ajari anggota baru ini pelajaran yang baik. Wakil Komandan Wei, Anda akan meminta sejumlah besar bayaran kepada Legion ke-7 sebagai hadiah. V.R., pilih beberapa rekrutan baru yang berkinerja baik dan beri mereka gulungan peralatan konsolidasi. Juga, pilih beberapa yang memiliki energi surgawi tetapi belum membangkitkan permata kekuatan mereka, dan bantu mereka membangkitkan mereka. Dalam waktu satu bulan, kami ingin 3.700 rekrutan baru ini terintegrasi penuh ke dalam batalion tanpa tanding. Setelah turnamen batalion, kami akan mulai berlatih dengan mereka. Kakak Lin, dalam hal peralatan dan baju besi, kami akan melanjutkan rencana awal kami. Adapun gulungannya, beri tahu Yun Li dan Little Miss Moodle untuk mempercepat juga. Lin Tianou menganggup dan berkata, kami telah mengerjakan baju besi dan gulungan sesuai dengan permintaan Anda, dan kami telah mengumpulkan cukup banyak selama setengah tahun terakhir. Kami tidak memiliki cukup gulungan untuk sayap konsolidasi, tetapi sebelum kekaisaran Wanshu serangan tahun ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melengkapi rekrutan baru ini dengan Consolidated Bow Scrolls dan Titanium Alloy Light Armor. Rencana awal Zou Weiking untuk batalion tanpa tanding adalah memiliki 5.000 orang. Dengan demikian, setelah 1.500 orang yang asli dilengkapi sepenuhnya, mereka sibuk menempa peralatan dan membuat gulungan. Sangguan Veyer mengerutkan alisnya dan berkata, waktunya terlalu sempit, paling lama 2 bulan sebelum mereka menyerang. Meskipun kita memiliki cukup obat, untuk membantu semua orang yang belum membangkitkan permata surgawi mereka, saya khawatir itu akan sulit. Zou Weiking menganggup dan berkata, ayo lakukan yang terbaik. Wakil Komandan Wei, Anda akan membantu Veyer dalam masalah ini. Selama mereka berada di tingkat ke-12 energi surgawi atau lebih, itu sudah cukup. Pilih dari anggota asli kami, dengan Veyer memimpin dan membimbing mereka. Setelah turnamen batalion berakhir, bantu mereka semua membangkitkan permata surgawi mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Beritahu rekrutan baru bahwa mereka tidak memiliki poin prestasi yang cukup, dan karena keadaan khusus kami telah memberi mereka sebelumnya. Di masa depan, itu akan dipotong dari poin gaji dan prestasi mereka. Ya, Wei Feng setuju sekali lagi. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, selebihnya, kami akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal kami. Peralatan dan pelatihan harus sesuai standar. Ketika Kekaisaran Wanshu menyerang, itu akan menjadi hari pelatihan sesungguhnya bagi batalion tanpa tanding kita. Beritahu saudara-saudara untuk lebih banyak berkeringat di masa damai, dan lebih sedikit dalam pertempuran. Jika ada yang berani mati di medan perang, semua uangnya akan disita. Kali ini, dalam perang melawan Kekaisaran Wanshu, 50 teratas dalam poin prestasi, aku, ayahmu, akan membawa mereka ke kota untuk makan ayam. Ayam, 50 teratas, dan Anda membawa mereka untuk makan ayam. Kamu terlalu pelit, Sangguan Feier berkata dengan tidak senang. Di dalam tenda, orang-orang lainnya terlihat aneh di wajah mereka, dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa. Zhou Wei King memelototi mereka dengan galak dan berkata, tidak ada yang boleh memberitahunya apa yang saya maksud. Tunggu sampai saya pergi, karena semuanya telah dijelaskan dengan jelas, mari kita semua bekerja keras bersama. Wakil Komandan Wei, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk berdiskusi dengan Tuan Hua Feng, Feier, Brolin dan yang lainnya untuk menangani masalah sementara. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya saat saya sedang berlatih. Dalam dua bulan ke depan, saya akan bekerja keras untuk menembus tahap lima permata. Setelah mengatakan itu, Zhou Wei King tidak menunggu reaksi Sangguan Feier, menghilang dari tenda dengan skill bling. Seketika, dia berlari mencari Long Sia untuk melanjutkan latihan. Watak macam apa yang dimiliki Sangguan Feier? Dengan mengangkat tangannya, dia menarik pria jangkung dan kekar, Mamot, yang setidaknya setengah meter lebih tinggi darinya, tepat di depannya. Dia berkata dengan galak, ayam apa? Cepat katakan padaku, kalau tidak, kau tahu. Mamot bergidik tanpa sadar dan berkata, Lady Boss, saya akan berbicara. Saya akan berbicara baik-baik saja. Perawakannya hampir sama dengan Makun, namun dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Itu benar-benar pemandangan yang menggelikan. Namun, tidak ada yang menertawakannya. Hua Feng keluar dari tenda dengan santai, dan Wei Feng juga pergi, menahan tawanya. Adapun pemimpin perusahaan yang baru dipromosikan lainnya, mereka semua senang atas kemalangan Mamot. Sangguan Feier memerah saat mendengar dia memanggilnya, Nyonya Boss, dan dia menatap tajam ke arah Mamot. Mamot merendahkan suaranya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Mendengar kata-katanya, wajah Sangguan Feier yang memerah menjadi semerah apel matang. So, Wei, King, kamu, Bajingan. Salah satu orang yang sudah berlari kembali ke tenda merasakan hawa dingin di punggungnya, diam-diam bersuka cita karena dia telah berlari cukup cepat. Namun, di dalam tenda, termasuk Mamot dan pemimpin perusahaan lainnya yang sedang menonton pertunjukan, mereka mengalami saat-saat yang buruk. Itu karena Lady Boss mereka, Lady Boss mereka, dalam keadaan marah, tidak ragu untuk memberi mereka sesi latihan tambahan. Meskipun mereka telah dipukuli oleh Sangguan Feier, tidak ada pemimpin perusahaan yang mengeluh. Lagipula, mereka benar-benar setia pada Sangguan Feier. Di seluruh batalion tanpa tanding, yang memiliki prestise tertinggi tidak diragukan lagi adalah Zhou Wei King. Justru karena kedatangan Zhou Wei King, batalion tanpa tanding telah banyak berubah, mengubah mereka dari batalion rufian yang diasingkan menjadi batalion tanpa tanding saat ini. Zhou Wei King lah yang memberi mereka kesempatan untuk makan sampai kenyang dan mengenakan pakaian mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Batalion tanpa tanding secara keseluruhan telah lama diakui oleh semua orang. Selain Zhou Wei King, orang paling bergensi kedua di batalion tanpa tanding adalah Sangguan Feier. Bahkan Wei Feng dan tujuh pemanah dewa dari kerajaan busur surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya. Seluruh batalion tanpa tanding telah berlatih di bawah bimbingan Sangguan Feier, dan kepercayaan mereka bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena pengajarannya yang tanpa pamri. Selama setengah tahun terakhir, di bawah bimbingannya, dapat dikatakan bahwa setiap prajurit batalion tanpa tanding telah melalui banyak rasa sakit dan pelatihan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan mereka juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Jika bukan karena Sangguan Feier adalah seorang wanita, dan Zhou Wei King terlalu kuat, mungkin prestisenya akan lebih tinggi daripada Zhou Wei King. Setelah Sangguan Feier selesai berurusan dengan orang-orang ini, dia kembali ke tendanya sendiri. Tentu saja, dia tidak benar-benar marah. Sebaliknya, dia bergegas kembali untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi yang diberikan Zhou Wei King padanya. Setelah berada di batalion tanpa tanding begitu lama, Sangguan Feier menjadi sibuk tidak seperti sebelumnya. Alasan mengapa dia bertahan dan sangat menikmatinya bukan hanya untuk membantu Zhou Wei King. Lahir dari Istana Hamparan Surga, Sangguan Feier tidak pernah berpikir bahwa wanita lebih rendah dari pria dalam hal apapun. Namun, di Heaven's Expansive Palace, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Sebagai gadis iblis kecil dari Istana Hamparan Surga, dia adalah orang yang selalu ingin pamer. Setelah datang ke batalion tanpa tanding, dia menemani Zhou Wei King untuk mengubah batalion rufian yang awalnya tersebar ini menjadi kekuatan yang begitu kuat. Hampir setiap hari, dia bisa melihat batalion tanpa tanding tumbuh, dan rasa pencapaian itu memberinya rasa kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah domainnya, dan semua kahliannya ditampilkan sepenuhnya di sini. Meskipun dia menghabiskan setiap hari dengan sekelompok bajingan ini, mereka tidak berhati-hati dan berhati-hati seperti anggota Heaven's Expansive Palace di Heavenly Bad Island. Meskipun mereka takut padanya, itu adalah ketakutan yang datang dengan rasa hormat yang tulus. Selain itu, secara pribadi, bajingan ini telah menjadi temannya. Perasaan seperti itu sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa bahkan tanpa Zhou Wei King, Sangguan Fiyar sangat puas dengan waktunya di batalion tanpa tanding. Dengan demikian, harapannya untuk batalion tanpa tanding tidak kurang dari harapan Zhou Wei King. Dia sangat ingin membantu batalion tanpa tanding tumbuh lebih kuat, untuk benar-benar menjadi tak tertandingi di dunia. Setelah Zhou Wei King memberikan serangkaian tugas, dia sekali lagi menjadi bos lepas tangan. Namun, tidak ada yang mengeluh. Meskipun sepertinya Zhou Wei King tidak berbuat banyak, keseluruhan visi dan perencanaannya, serta pemikirannya yang berani dan imajinatif, pasti bisa dianggap sebagai seorang komandan yang luar biasa. Untuk pasukan, jika pemimpin harus begitu sibuk dengan segalanya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, itu hanya bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Apa tanggung jawab seorang pemimpin? Tanggung jawab seorang pemimpin adalah menemukan bakat, memerintahkan bakat, menciptakan kekuatan kohesif yang kuat. Pada saat yang paling genting, dia bisa menjadi pilar spiritual seluruh tim. Itu sudah lebih dari cukup. Tanpa pertanyaan, Zhou Wei King telah melakukannya dengan baik dalam semua aspek ini. Meskipun dia tidak memiliki banyak fondasi militer yang kuat, tetapi dengan visi keseluruhannya, itu sudah lebih dari cukup bagi batalion rufian untuk tumbuh lebih kuat. Memikirkan tentang bajingan Zhou Wei King itu, sanggungan Fiyar hanya bisa mengutuk dalam hatinya, bajingan. Bab 469 Keintiman semalam di tenda, hanya memikirkannya saja membuatnya tersipu dan hatinya memanas. Yang lebih menyentuh hatinya adalah apa yang dikatakan Zhou Wei King padanya. Dia sangat jelas bahwa garis pertahanannya terhadap orang ini semakin lemah dan semakin lemah, dan dia tidak tahu kapan itu akan runtuh. Namun, bagaimana dengan Bing Er? Mengangkat penutup tenda, tepat saat sanggungan Fiyar hendak melangkah masuk, tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Matanya, yang sedang kesurupan karena pikirannya yang dalam, tiba-tiba terfokus, dan dia berteriak dengan sungguh-sungguh, siapa di sana? Dia tidak melepaskan peralatan konsolidasi apapun, tetapi energi langitnya sudah beredar dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, sanggungan Fiyar memanfaatkan langkah kecil itu ke dalam tenda untuk mengambil posisi bertahan, siap bereaksi kapan saja. Masuk, suara dingin dengan sedikit amarah terdengar di telinga sanggungan Fiyar. Dia telah mendengar suara ini selama lebih dari 10 tahun, dan itu sangat familiar bagi sanggungan Fiyar. Suara ini juga menyebabkan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat ini, orang yang paling ditakuti oleh sanggungan Fiyar mungkin adalah sanggungan Binger, diikuti oleh pemilik suara dingin ini. Berjalan cepat ke dalam tenda, sanggungan Fiyar segera melihat sanggungan Suiyar berdiri di sana, mengenakan seragam militer kekaisaran Zongtian yang sama dengannya. Ciri-cirinya persis sama dengan wajahnya, tetapi wajahnya yang dingin benar-benar berbeda, dengan sepasang mata yang jernih dan dingin menatap marah padanya. Kak, kamu, kenapa kamu di sini? Bahkan sanggungan Fiyar bisa merasakan bahwa ketika dia menanyakan pertanyaan itu, suaranya bergetar. Kenapa saya di sini? Bagaimana menurut Anda? Jika saya tidak datang, saya khawatir Anda benar-benar akan melakukan sesuatu untuk mengecewakan Binger. Suara sanggungan Suiyar dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya sanggungan Fiyar melihatnya seperti ini. Kedua saudari itu kembar tiga, dan karena sanggungan Binger tidak ada, mereka tumbuh bersama. Meskipun perbedaan usia mereka kurang dari satu jam, sanggungan Fiyar selalu menjadi saudara perempuan sanggungan Fiyar. Namun, sejak mereka masih muda, sanggungan Suiyar telah menunjukkan kemurahan hati seorang kakak perempuan. Tidak peduli apapun, sanggungan Suiyar akan selalu mengalah pada sanggungan Fiyar. Namun, pada saat-saat kritis, begitu sanggungan Suiyar marah, sanggungan Fiyar akan selalu mendengarkannya dengan patuh. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Heaven's Expansive Palace, bahkan sanggungan Tianyang dan sanggungan Tianyu tidak mampu menaklukkan Little Devil Girl. Apa yang dia takutkan bukanlah kekuatan sanggungan Suiyar, tapi sanggungan Suiyar mengabaikannya dan memulai perang dingin. Dulu, ketika mereka berada di Heaven's Expansive Palace, hubungan terburuk antara keduanya hanyalah perang dingin. Ini adalah pertama kalinya sanggungan Suiyar memarahinya seperti ini. Kak, apa yang kamu bicarakan? Meskipun sanggungan Fiyar menyangkalnya, jantungnya berdebar kencang. Sanggungan Suiyar mendengus dingin. Apa yang aku bilang? Aku melihatnya tadi malam. Apa lagi yang perlu Anda katakan? Jadi itu kamu tadi malam. Seketika, sanggungan Fiyar merasa seolah-olah seember air setelah dituangkan ke atas kepalanya dan wajahnya memerah. Namun, yang mengejutkannya, wajah sanggungan Suiyar juga memerah. Apa yang tidak diketahui sanggungan Fiyar adalah bahwa mereka adalah saudara perempuan dari ibu yang sama. Tadi malam, dalam jarak sedekat itu, si kembar tiga secara alami merasakannya dan sanggungan Suiyar jelas merasakan kenikmatan berhubungan intim dengan Zou Wei King. Menambah stimulasi visual, itu adalah perasaan aneh yang belum pernah dialami sanggungan Suiyar sebelumnya, dan dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat kejadian. Sekarang dia melihat adik perempuannya, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali apa yang telah dia lihat tadi malam, serta ciuman yang tak terlupakan di pulau Heavenly Bed. Bagaimanapun, itu adalah ciuman pertamanya. Kak, aku salah. Sanggungan Fiyar menundukkan kepalanya, merasa sedih. Jika bajingan dari batalion tanpa tanding melihat ini, rahang mereka mungkin akan membentur lantai. Apakah ini masih kepala instruktur mereka yang gagah berani, orang yang akan menghancurkan siapapun yang menyebabkan masalah? Ekspresi sanggungan Suiyar sedikit melunak. Dia dan sanggungan Fiyar selalu dekat, dan di masa lalu, setiap kali sanggungan Fiyar melakukan kesalahan dan tertangkap olehnya, dia akan selalu mengakui kesalahannya dengan jujur. Setiap kali itu terjadi, sanggungan Suiyar secara alami akan memaafkannya. Sudah lama sejak dia berbicara dengan adik perempuannya, dan mendengar dia mengucapkan kata-kata yang akrab sekali lagi, hati sanggungan Suiyar melunak. Namun, apa yang telah dilakukan sanggungan Fiyar kali ini, apakah itu dapat dengan mudah dimaafkan? Fiyar, apakah kamu tahu bahwa kamu sedang bermain api? Dia adalah orangnya Bing Er. Mereka bertunangan, dan, dan, dan itu sudah terjadi. Anda, bagaimana Anda bisa begitu intim dengannya? Apakah itu adil bagi Bing Er? Sanggungan Suiyar menggertakan giginya, menekan perasaan tak tertahankan di hatinya saat dia mengatakannya dengan lantang. Mendengar kata-katanya, warna merah di wajah sanggungan Fiyar memudar, dan dia menjadi pucat. Menggigit bibirnya, dia berkata, Maaf, Kak, saya tahu saya salah. Tapi, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku tidak tahu kapan aku jatuh cinta padanya. Kak, perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan hanya karena kamu tidak mau. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, saya hanya ingin tahu tentang dia, dan saya bahkan ingin membalas dendam padanya untuk kami saudara perempuan. Siapa yang memintanya untuk mencuri ciuman pertama kita? Namun, bajingan itu tampaknya memiliki semacam sihir khusus tentang dirinya, dan semakin lama aku bersamanya, semakin aku terpengaruh oleh sihir itu, dan semakin aku tidak bisa melepaskan diri. Saya. Saat dia mengatakan itu, mata sanggungan Fiyar menjadi berkabut, dan tubuhnya bergetar saat dia mengepalkan tinjunya. Melihat adiknya seperti itu, sanggungan Fiyar tidak bisa menahannya lagi. Meskipun dia terlihat dingin di permukaan, itu hanyalah penutup untuk hatinya yang lembut. Di antara tiga bersaudara sanggungan, dia sebenarnya yang paling berhati lembut. Untuk menutupi kelembutannya itulah dia selalu terlihat dingin di permukaan. Melihat saudara perempuannya kesakitan seperti itu, hatinya dipenuhi rasa sakit. Mengambil beberapa langkah ke depan, sanggungan Fiyar memeluk saudara perempuannya, dan sanggungan Fiyar memeluknya, menangis dengan keras. Dalam beberapa hari terakhir, segala sesuatu tentang Zhou Wei Qing telah menjadi masalah terbesar yang mengganggu sanggungan Fiyar. Setiap hari, dia telah melatih prajurit batalion tanpa tanding dengan sekuat tenaga, semua agar dia bisa fokus pada itu dan tidak terlalu memikirkannya. Dia juga mencoba menghindari Zhou Wei Qing, tetapi bahkan jika dia tidak melihatnya, seolah-olah ada ketertarikan yang kuat padanya, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, melihat saudara perempuannya sendiri, semua emosi yang dia tekan di dalam hatinya meledak. Air matanya seperti sungai yang menerobos bendungan, mengalir deras. Dalam sekejap mata, pakaian sanggungan Sue Er basah kuyuk. Melihat saudara perempuannya menangis dengan sangat sedih, sanggungan Sue Er tidak bisa memaksa dirinya untuk menegurnya. Dengan lembut membelai punggung saudara perempuannya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Zhou Wei Qing, bajingan itu, dia tidak hanya menyinggung salah satu saudara perempuanku, dia juga menyinggung yang lain. Aku benar-benar ingin membunuhnya dengan pedangku. Tidak, jangan. Mendengar itu, tangisan sanggungan Feier berhenti seketika, meraih bahwa sanggungan Sue Er erat-erat saat dia mengangkat kepalanya, menatapnya dengan ngeri. Kamu, melihatnya seperti itu, sanggungan Sue Er tidak tahu harus berkata apa. Feier, kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Alisnya berkerut, hati sanggungan Sue saat ini berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kedua saudara perempuannya. Semua kata-kata yang dia siapkan sekarang hilang untuk kata-kata. Hatinya sakit untuk sanggungan Bing Er dan dia tidak ingin suaminya direnggut. Namun, sanggungan Feier juga saudara perempuannya. Mungkinkah demi satu saudari, dia akan menyakiti yang lain. Dia tidak bisa melakukan itu, dia benar-benar tidak bisa. Sebenarnya, sanggungan Sue Er tidak memiliki ambisi sama sekali. Di matanya, bahkan posisi master istana hamparan surga tidak sepenting keluarganya. Alasan mengapa dia bekerja sangat keras dalam kultivasinya adalah untuk membuat paman dan ayahnya bahagia, dan juga untuk menjaga keluarga ini, agar mereka tidak disakiti oleh musuh di masa depan. Kak, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Beberapa kali, saya ingin mengumpulkan keberanian untuk meninggalkannya, tetapi ketika saya mengambil langkah keluar dari kamp tentara, rasa kehilangan yang kuat itu mencabik-cabik saya, dan saya tidak punya pilihan selain kembali. Saya menyukainya, dan saya juga menyukai batalion rufian kami. Semua orang di sini, meskipun mereka semua memiliki kekurangan, tetapi mereka semua tulus. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, mereka akan segera menunjukkannya. Bahkan jika itu sangat kasar dan kasar, tetapi dibandingkan dengan istana hamparan surga kita, itu tampak sangat nyata. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Melihat tatapan menyedihkan Sangguan Feier, Sangguan Sueier terdiam. Sangguan Feier telah bertanya padanya apa yang harus dia lakukan, tapi bagaimana dia tahu. Sangguan Feier berkata dengan lembut, apakah ayah memintamu untuk membawaku kembali? Sangguan Sueier menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah hanya memintaku datang ke sini untuk mengawasi Zhou Wei King itu. Dia tidak memintaku untuk membawamu kembali. Betulkah? Mendengar itu, Sangguan Feier sepertinya telah disuntik dengan stimulan dan dia melompat ke girangan. Itu bagus, itu bagus. Kak, kamu yang terbaik. Saat dia mengatakan itu, dia memberi Sangguan Sueier ciuman sengit di pipi. Sangguan Sueier tersipu karena ciuman itu dan berkata, berhentilah bermain-main. Meskipun ayah tidak memintaku untuk membawamu kembali, tapi kali ini, aku datang ke sini untuk mengawasimu. Saya sudah berada di sini untuk sementara waktu, dan semuanya baik-baik saja sebelumnya, dan Anda masih bisa menjaga jarak darinya. Namun, apa yang terjadi kemarin? Feier, Anda harus tahu bahwa Bing Air telah dipisahkan dari kami sejak dia masih muda, dan ayah yang berutang padanya dan ibunya. Dia akhirnya kembali, dan jika kamu merebut pria yang dicintainya, bagaimana kita bisa menghadapi Bing Air? Dia sangat baik. Sangguan Feier menghela nafas pelan dan berkata, saya juga tidak tahu, Kak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Bing Air. Jika bukan karena Bing Air, saya akan menerima Xiaopang sejak lama. Sangguan Suair tidak bisa tidak berkata, apakah orang itu benar-benar baik? Apakah dia layak Anda bertindak seperti ini? Bab 470. Yang mengejutkannya, Sangguan Feier benar-benar menganggup tanpa ragu, mengatakan, itu benar, Kak. Meskipun Little Fatih kadang-kadang bisa sangat nakal, tetapi dia secara halus memengaruhi dan memengaruhi saya, dan saya telah dipengaruhi olehnya. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah jatuh cinta begitu dalam padanya, bagaimana saya bisa begitu kesakitan? Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Sangguan Suair menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas dalam-dalam, berkata, Feier, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri dalam masalah ini. Aku, aku, air mata sangguan Feier mengalir sekali lagi. Sangguan Suair berpikir sejenak sebelum berkata, Feier, kamu harus pulang. Anda harus kembali. Tidak, aku, aku tidak akan pergi. Sangguan Feier berteriak secara naluriah. Melihat tatapan aneh di mata kakaknya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Kak, aku khawatir jika aku pergi, aku tidak akan bisa melihat si Awopang lagi. Selain itu, batalion tanpa tanding memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani. Aku, aku benar-benar tidak bisa pergi. Sangguan Suair memeluknya sekali lagi. Gadis bodoh, harus ada solusi untuk masalah ini. Melarikan diri bukanlah solusi. Anda harus kembali. Jika, jika Anda benar-benar ingin bersama bajingan itu, satu-satunya cara adalah meminta maaf kepada Bing Er. Meskipun saya tidak ingin melihat itu terjadi, membiarkan orang itu memanfaatkannya. Namun, siapa yang meminta Anda semua untuk menjadi begitu? Mendengar kata-kata Sangguan Suair, Sangguan Feier tercengang, mulutnya ternganga saat dia menatapnya dengan kaget. Sangguan Suair sedikit malu dengan tatapannya. Untuk apa kau melihatku? Tiba-tiba, Sangguan Feier maju selangkah dan memeluknya, menciumnya dengan ganas sekali lagi. Kak, kamu sangat pintar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Itu benar. Masalah ini bisa diselesaikan seperti itu. Bukankah itu sempurna? Aku dan Bing Er menikah dengan Siaupang bersama. Hehehe, bagus sekali. Bagus. Bagus kepalamu. Sangguan Suair menjulurkan dahinya dengan putus asa. Kamu benar-benar putus asa. Apakah bajingan itu benar-benar baik? Untuk membuatmu sangat tidak sabar. Anda gadis kecil. Juga, apakah Anda bisa meyakinkan Bing Er atau tidak masih menjadi masalah? Sangguan Feier terkikik dan berkata, selalu ada jalan. Bing Er sangat lembut, dia pasti akan memaafkanku. Aku akan membiarkan dia menjadi yang besar dan aku akan menjadi yang kecil. Itu seharusnya baik-baik saja, bukan? Bagaimanapun, mereka adalah saudara kandung. Little Fatih Zou itu playboy. Apa Tianer? Daripada memuntungkan orang luar, lebih baik kita memuntungkan diri sendiri. Dengan saya dan Bing Er bersama, kita bisa bersatu melawan dunia luar, dan kita tidak akan dirugikan. Kali ini, giliran sangguan Suer yang tertegun. Dia benar-benar tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam pikiran adik perempuannya. Mengapa dia merasa bahwa Zou Wei King sangat hina dan penuh kebencian, namun di mata adik perempuannya, bajingan itu seperti harta karun. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu, kamu benar-benar membuatku kesal. Sangguan Suer mendorongnya pergi dengan putus asa. Aku tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik. Saat ini, dia sama sekali tidak memiliki sikap dingin seperti biasanya. Sangguan Feer terkikik dan berkata, tentu saja aku tidak bisa mengabaikanmu. Siapa yang memintamu menjadi adikku? Hubungan darah ini adalah sesuatu yang tidak dapat diputuskan. Sangguan Suer mendemus kesal. Melihat punggungnya, tiba-tiba, sangguan Feer memiliki ide yang berani di benaknya. Meskipun dia merasa bersalah terhadap sangguan Bing Er di dalam hatinya, bagaimanapun juga dia tumbuh bersamanya. Dalam hal kedekatan, dia masih paling dekat dengannya. Begitu ide berani itu muncul di benaknya, detak jantungnya semakin cepat tak terkendali. Matanya yang besar melesat ke sekeliling, dan sebuah ide perlahan terbentuk di benaknya. Sangguan Suer mendengar adik perempuannya tiba-tiba terdiam di belakangnya, dan dia penasaran. Berbalik, dia melihat sangguan Feer dengan kepala tertunduk, seolah tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak curiga, dan bertanya, Feer, kapan kamu bersiap untuk kembali? Ah! Sangguan Feer terkejut bangun dari pikirannya, dengan cepat berkata, Kak, aku tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Aku harus menunggu sampai masalah di sini berkembang sampai batas tertentu sebelum aku bisa pergi. Selanjutnya, Bing Er masih dalam kultifasi pintu tertutup di rumah, Anda tidak ingin saya mengganggu kultifasinya kan? Sangguan Suer bersih keras, itu akan memakan waktu. Saya dapat mengabaikan masalah antara Anda dan Zhou Wei King, tetapi sebelum Anda mendapatkan izin Bing Er, Anda tidak boleh terlalu dekat dengannya. Sangguan Feer berkata, kami baru saja menerima pasukan baru, dan dalam dua bulan lagi, pasukan kekaisaran Wanshu akan menyerang. Wei King berkata bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk melatih batalion tanpa tanding kita. Pada saat yang genting seperti itu, bagaimana saya bisa meninggalkannya? Bagaimana dengan ini, ketika pasukan kekaisaran Wanshu telah dikalahkan, saya akan kembali? Sangguan Suer dapat mengatakan bahwa kata-katanya masuk akal, dan setelah berpikir sejenak, dia menganggup perlahan dan berkata, baiklah, kamu harus menepati janjimu. Dia terlalu akrab dengan karakter Little Demon Girl ini. Sangguan Feer berkata dengan serius, Kak, aku akan mendengarkanmu. Setelah pasukan kekaisaran Wanshu dikalahkan, aku pasti akan kembali. Aku juga berjanji padamu bahwa untuk sementara, aku tidak akan melakukan itu dengan Xiao Pang. Itu, itu, namun, ada yang ingin kutanyakan padamu, oke. Setelah mendapatkan janjinya, hati Sangguan Sui sedikit rileks, dan dia berkata tanpa sadar, silakan. Sangguan Feer berkata, Kak, kamu juga telah melihatnya sendiri. Xiao Pang adalah seorang playboy. Selain itu, di pasukan kekaisaran Song Tian kami, ada tentara wanita yang berpartisipasi dalam perang. Misalnya, Shen Yi dari resimen ke-16, dia pernah memiliki kesan yang baik tentang Xiao Pang, dan bahkan ingin menikah dengannya. Karena itu, jika saya pergi, saya tidak akan bisa tenang dengan orang itu. Selain itu, jika saya pergi, saudara-saudara dari batalion tanpa tanding tidak akan memiliki siapapun untuk dipedulikan. Anda jauh lebih kuat dari saya, dan jika saya pergi, saya akan pergi dengan tenang. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengambil alih posisi saya sebagai kepala instruktur, dan jangan biarkan Xiao Pang mengetahuinya. Salah satunya adalah terus membantu saya mengendalikan tentara di sini, dan yang lainnya adalah mengawasi dia untuk saya dan Bing Er. Jangan biarkan dia memiliki wanita lain. Jika dia berani menjadi playboy, Anda bisa menghajarnya. Mendengar kata-kata Sangguan Feier, Sangguan Suer tidak merasa ada yang salah dengan itu. Sangguan Feier benar, Zhou Wei King terlalu playboy, dan jika dia tidak mengendalikannya, siapa yang tahu jika dia akan memiliki wanita lain. Dua adik perempuannya sendiri sudah jatuh cinta dengan playboy itu, dan dia tidak ingin orang lain berbagi beban. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Zhou Wei King, Sangguan Feier telah dipengaruhi olehnya, dan dia jauh lebih baik dalam seni bahasa daripada sebelumnya. Pertama, dia dengan tulus menyetujui semua permintaan saudara perempuannya sebelum mengajukan syarat sekecil itu, seolah-olah itu semua untuk dia dan Sangguan Bing Er. Secara alami, Sangguan Suer tidak curiga. Baik, aku akan membantumu mengawasinya. Jika dia berani menggoda gadis lain, aku akan menikamnya. Huff. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Suer membuat gerakan menebas. Sangguan Feier tertawa dalam hati. Dia tidak menyangka adiknya akan mengambil umpan dengan mudah. Rencananya yang berani sudah berhasil pada langkah pertama. Dalam hatinya, dia berpikir, Siawapang, berhasil atau tidaknya kami akan bergantung padamu. Jika kamu menyeret adikku bersamamu, hehehe, kami saudara perempuan tidak harus dipisahkan di masa depan. Selanjutnya, dengan kami bertiga menggertakmu, Huff. Mari kita lihat apakah kamu berani menggertakku lagi. Jika Sangguan Suer tahu apa yang dipikirkan kakaknya, dia pasti akan berlari dan membunuh Zhou Wei King. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap saudara perempuannya. Kak, apakah kamu masih bersembunyi di kamp tentara? Sangguan Feier bertanya. Sangguan Suer menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa saya berada di sini? Saya telah mengamati anda dari kamp tentara. Saya telah membawa makanan yang cukup. Sangguan Feier terkikik dan berkata, tidak perlu, kamu bisa tinggal. Tetaplah di tendaku, selain orang jahat itu, tidak ada orang lain yang berani masuk. Dia telah berkultivasi tertutup baru-baru ini, dan tidak akan datang. Kami saudara perempuan sudah lama tidak bertemu, dan saya ingin dekat dengan anda. Sangguan Suer menganggup tak berdaya dan berkata, baiklah kalau begitu, gadis kecil. Izinkan saya memberitahu anda apa yang harus dilakukan. Namun, saya bisa tinggal, tetapi anda harus memberitahu saya semua yang telah terjadi antara anda dan Zhou Xiaopang itu. Biarkan saya melihat apa yang telah dia lakukan untuk membuat anda begitu setia kepadanya. Tahukah anda, ketika anda mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, saya hampir tidak percaya bahwa adik perempuan saya, gadis setan kecil dari istana hamparan surga yang mengucapkan kata-kata itu. Sangguan Feer tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya akan menceritakan semuanya, bahkan detail yang intim. Bagaimana? Wajah sangguan Suer menjadi dingin. Feer, apakah kamu ingin dipukuli? Sangguan Feer terkikik dan berkata, aduh, tidak ada tempat, kalau tidak aku benar-benar ingin berdebat denganmu. Meskipun sejak saya datang ke sini, saya tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi sendiri. Namun, mungkin karena saya dalam suasana hati yang baik di sini, membimbing orang-orang itu dalam kultivasi mereka setiap hari telah memberi saya banyak pengalaman. Selain itu, saya memiliki perasaan bahwa saya akan menerobos ke tahap tujuh permata, hampir mengejar anda. Sangguan Suer tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Saat ini kamu masih belum cukup. Saat dia mengatakan itu, sangguan Suer menutup matanya. Seketika, aura lembut menyebar dari tubuhnya, dan pada saat itu, seluruh tenda dipenuhi perasaan aneh, seolah-olah udara telah berubah menjadi air, beriak sedikit. Perasaan lembut itu melilit tubuh sangguan Feer. Tidak ada gema energi surgawi yang kuat, tetapi sangguan Feer merasa seolah-olah berada di rawa, perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan. Kamu, kamu sudah memahami Boundless Infinitum. Sangguan Feer bertanya dengan heran. Sangguan Suer menganggup ringan dan berkata, tingkat kultifasi energi surgawi saya hampir mengejar Big Brosan. Sangguan Feer berkata dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya, apakah kamu benar-benar dilahirkan untuk berkultifasi. Aku merasa bakatku tidak jauh lebih buruk dari bakatmu, tetapi mengapa kamu tidak bisa mengejar. Tidak masalah, meskipun tingkat kultifasi saya tidak cukup untuk mengejar Anda, laki-laki saya pasti bisa melakukannya. Apa maksudmu laki-lakimu? Itu sangat tidak menyenangkan untuk didengar, jangan katakan itu di masa depan. Sangguan Suer mengerutkan alisnya. Sangguan Feer terkikik dan berkata, mengapa saya tidak bisa mengatakannya. Bahkan Anda setuju, dia adalah laki-laki saya.